BATALKAN TEBASAN Sambil mengaum, dalam keadaan seperti itu, Wang Chen melakukan gerakan terkuatnya saat ini, Voichut. Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini. Dalam sekejap, senjata energi menyerang Tao Ming seperti singa yang mengaum. Bagus, langkah bagus. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam gerakan Wang Chen, Tao Ming meraung kegirangan saat kilatan cahaya melintas di matanya. Dengan goyangan pergelangan tangannya, pedang jiwa es di tangannya menebas void selas milik Wang Chen. LEDAKAN Dalam sekejap, senjata energi Wang Chen bertabrakan dengan pedang jiwa es Tao Ming, menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Raungannya memekakkan telinga, menyebabkan seluruh arena seni bela diri bergetar. Gelombang suara menyebar ke segala arah seolah-olah itu nyata. Gemuruh. Di bawah pengaruh seperti itu, arena tidak dapat menahan energi tersebut dan mulai runtuh. Retakan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Pada akhirnya, retakan itu menyebar ke seluruh arena. Di tengah gemuruh, arena berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan runtuh. Lagipula, arena ini hanya dipersiapkan untuk siswa kelas 5, jadi penghalang pertahanan yang dipasang tidak terlalu menakutkan. Oleh karena itu, pada saat ini, di bawah gaya bertarung brutal Wang Chen dan Tao Ming, penghalang itu runtuh di bawah kekuatan kekerasan. Batuan baja hijau yang sangat keras mulai retak dan berubah menjadi bubuk. Pada akhirnya seluruh arena runtuh. Debu memenuhi udara dan penghalang pertahanan runtuh seketika. Aura pedang yang terbentuk dari konfrontasi keduanya tiba-tiba meledak ke segala arah. Oh tidak, cepat mundur. Penghalangnya rusak, cepat mundur. Di saat berikutnya, seruan terdengar satu demi satu. Di bawah arena, para penonton yang menyaksikan pertarungan dengan mata terbuka lebar menjadi panik. Puff, puff, puff. Dalam sekejap mata, beberapa suara tumpul terdengar. Ini langsung melukai beberapa orang lemah yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Aura pedang menembus dan meninggalkan luka mengerikan pada orang-orang ini. Teriakan kaget, jeritan, dan jeritan kesakitan langsung memenuhi lapangan latihan seni bela diri. Oh tidak. Melihat pemandangan ini, Penatua Ni, Penatua Huang, dan yang lainnya di platform tinggi terkejut. Setelah berteriak kaget, beberapa tetua dengan cepat bergegas ke tempat kejadian. Desir-desir. Suara tajam dari sesuatu yang merobek udara bisa terdengar. Dalam sekejap mata, beberapa tetua telah tiba di tempat kejadian. Mereka mengulurkan tangan dan menangkap beberapa orang yang terluka. Kemudian, mereka segera kembali ke panggung. Pada saat ini, para siswa yang menyaksikan telah berubah menjadi burung dan binatang, bertebaran ke segala arah. Dalam sekejap mata, mereka berada hampir 100 meter dari reruntuhan. Bagaimana itu? Bagaimana situasinya? Setelah mundur ke jarak yang cukup dan memastikan bahwa semuanya aman, mata semua orang melebar saat mereka buru-buru bertanya. Aku tidak tahu. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Menanggapi pertanyaan dari penonton, lebih banyak orang yang memasang wajah ragu dan gugup. Karena saat ini, setelah arena runtuh, debu memenuhi udara, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Seketika, semua orang menjadi tegang. Mata mereka terpaku pada cincin di depan mereka, tidak berani berkedip. Seolah-olah mereka takut akan melewatkan pemandangan intens seperti itu jika mereka berkedip. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ia justru berhasil menghancurkan panggung yang dilindungi oleh penghalang. Ini sungguh menantang surga. Ini benar-benar menantang surga. Kali ini, semua orang tidak bisa tetap tenang. Wuss. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Akhirnya, debu berangsur-angsur menyebar, dan kerumunan secara bertahap melihat situasi di reruntuhan dengan jelas. Tidak apa-apa, keduanya baik-baik saja. Ya Tuhan, bagaimana mereka bisa baik-baik saja? Apakah mereka manusia? Tiba-tiba, saat penonton melihat situasi dengan jelas, terjadilah keributan. Itu benar. Bukankah tidak ada yang salah di arena saat ini? Pada saat ini, baik Wang Chen dan Tao Ming masih dalam postur yang sama seperti sebelumnya, saling bersaing kekuatan. Mencicit. Suara gesekan yang tajam terdengar. Dengan keduanya sebagai pusatnya, gelombang udara terus-menerus dipancarkan ke segala arah, dipenuhi aura tirani. Of. Saat ini, wajah Wang Chen pucat. Dalam konfrontasi dan kebuntuan yang intens, dia sekali lagi memuntahkan setegup darah. Mendesis. Pada saat ini, di bawah tekanan terus-menerus dari Tao Ming, Wang Chen hanya merasakan setiap inci kulitnya dan setiap selnya mulai terbakar. Segera, segera. Merasakan ini, Wang Chen diam-diam meraum di dalam hatinya. Saat ini, dia mendekati batas kemampuannya. Dia tahu bahwa dia akan segera menerobos. Tubuh tahap ke-8, dia akan masuk ke dalam jajaran tubuh tahap ke-8. Bakar, darah. Darah di tubuhnya tampak terbakar, dan Wang Chen hanya merasakan tubuhnya sangat panas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Ah. Di tengah suara gemuruh, aura Wang Chen meningkat sedikit demi sedikit, menjadi gagah berani sedikit demi sedikit. Mencicit. Suara gesekan antara senjata kekuatan asal dan pedang jiwa es menjadi lebih tajam dan memekahkan telinga pada saat ini. Pada saat ini, Wang Chen, yang awalnya ditekan dan dipaksa mundur sedikit demi sedikit, sebenarnya menstabilkan tubuhnya pada saat ini. Dia membalas sedikit demi sedikit, memaksa pedang jiwa es kembali ke arah Tao Ming. Bagaimana ini mungkin? Merasa kekuatan Wang Chen meningkat sedikit demi sedikit, Tao Ming, orang pertama yang menyadarinya, berseru dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan Yan Chen bisa meningkat saat ini? Ini benar-benar telah melampaui batas seorang ahli bela diri peringkat 9. Dari mana datangnya kekuatan yang lebih kuat darinya? Tidak hanya kekuatannya, aura Wang Chen juga mulai meningkat pesat pada saat ini, secara bertahap membalikkan situasi dan secara bertahap menekan Tao Ming. Merasakan ini, jejak ketidakpercayaan muncul di mata Tao Ming, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di platform tinggi, pada saat ini, Penatua Wang tidak bisa lagi tenang. Dalam sekejap, dia berdiri dan melihat ke arah arena, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang ini, mungkinkah kekuatannya akan menembus lagi? Tidak mungkin, dia baru saja masuk ke peringkat 9 ahli bela diri, tidak mungkin dia bisa menerobos. Lalu apa yang terjadi? Dalam sekejap, tiga tetua lainnya juga membelalak tak percaya. Seperti yang diharapkan, hanya Penatua Ni yang sangat tenang, memperlihatkan sedikit senyuman. Ni tua, apa yang sebenarnya terjadi? Beritahu kami. Mendengar kata-kata Penatua Ni, beberapa tetua yang hadir buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke Penatua Ni dan bertanya dengan ragu. Dia belum menembus levelnya, tapi, kekuatannya menembus. Jejak cahaya melintas di mata Penatua Ni saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Satu kalimat ini membuat Penatua Huang dan tiga tetua lainnya bingung, dan untuk sesaat, ribuan keraguan muncul di benak mereka. Penyempurnaan tubuh, apakah ini penyempurnaan tubuh? Mungkinkah itu penyempurnaan tubuh? Sesaat kemudian, Penatua Huang berseru kaget. Penyempurnaan tubuh, itu benar. Dia ingat bahwa jika kekuatannya belum menembus, tetapi auranya terus meningkat, pasti ada lonjakan kekuatannya. Dan selain budidaya kekuatan batin sejati, ada jenis budidaya lain di dunia ini yang dapat mencapai efek seperti itu. Penyempurnaan tubuh Benar sekali, sihir penyempurnaan tubuh. Namun, hal ini sangat sulit untuk dikembangkan, dan rasa sakit serta penderitaan yang harus ditanggung seseorang juga sangat besar. Orang biasa tidak akan mengolahnya. Hanya mereka yang berasal dari sekte iblis yang akan memilih teknik penyempurnaan tubuh karena mereka mengejar kekuatan tubuh mereka. Penyempurnaan tubuh Tanpa diduga, Yang Chen sebenarnya adalah seorang seniman bela diri penyempurnaan tubuh, seorang seniman bela diri yang mengembangkan kekuatan batin sejati dan penyempurnaan tubuh pada saat yang bersamaan. Sekarang, tingkat kehalusan tubuhnya jelas akan meningkat. Itulah sebabnya situasi ini terjadi. Kehalusan tubuh, anak ini. Itu benar, itu pasti. Cek cek cek, aku tidak mengira dia adalah seorang kultifator ganda. Saat ini, tidak banyak orang yang berkultifasi ganda. Itu benar. Tiba-tiba, ketiga tetua lainnya juga tercengang. Dia akan menerobos. Hanya Penatuan Yang tetap tenang, dan matanya tertuju pada Yang Chen saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Penatuan Yi, beberapa tetua buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke tempat kejadian. Bakar, meledak. Darah di tubuhnya terus mendidih, dan tubuhnya terus berputar, menyebabkan Wang Chen mengaum tak terkendali. Perasaan terbakar seperti itu, rasa sakit seperti itu, membuat mata Wang Chen memerah. Di sekitarnya, kekuatan bintang yang tak ada habisnya secara otomatis melonjak ke tubuh Wang Chen. Itu seperti sungai besar yang mengalir tanpa henti, seolah ingin menghancurkan tubuh Wang Chen. Energi di tubuhnya terus bertambah, dan Wang Chen bertahan dari gelombang demi gelombang dampak. Pada saat ini, lapisan belenggu tak terlihat itu terus-menerus menahan dampaknya. Setiap sel meratap, dan setiap sel mengerang dan menjerit. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Melihat ekspresi sedih Wang Chen dan merasakan kekuatan Wang Chen terus meningkat, Tao Ming, yang terpaksa mundur beberapa langkah, berseru dengan ekspresi ngeri. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yang Chen telah sepenuhnya melampaui kekuatannya. Mencicit. Telapak kaki Tao Ming bergesekan dengan tanah, mengeluarkan suara yang tajam. Sosok Tao Ming mulai terpaksa mundur sedikit demi sedikit. Ah ah ah. Namun, Wang Chen terus mengaum sambil terus memaksa Tao Ming mundur. Kecepatannya semakin cepat. Kali ini, bisa dikatakan di bawah arena, mata semua orang terbelalak. Yan Chen sebenarnya memaksa Tao Ming mundur. Apa yang sedang terjadi? Juga, mengapa orai Yan Chen melonjak begitu cepat dalam sekejap? Apa yang sedang terjadi? Sejenak, orang-orang ini terkejut. Mengaum. Akhirnya, ketika mencapai titik di mana Wang Chen tidak tahan lagi, sementara semua orang terkejut, Wang Chen mengeluarkan raungan yang membumbung tinggi. Dengan raungan ini, aura Wang Chen langsung melonjak ke puncak. Ledakan. Di dalam tubuh Wang Chen, seolah-olah alam semesta telah meledak, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Energi di dunia batin mulai mengamuk. Tubuh kedelapan. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya berhasil menembus belenggu itu dan berhasil masuk ke dalam jajaran tubuh kedelapan. Ah ah ah, enyahlah. Saat dia melangkah ke tubuh kedelapan, dibawa energi tirani di tubuhnya, dibawa pengaruh kekuatan bintang yang sangat sombong, Wang Chen agak tidak dapat melepaskan dirinya. 872. Mengaum. Dengan raungan, kekuatan Wang Chen meledak dalam sekejap. Ia bergegas menuju Tao Ming dengan kekuatan yang luar biasa. Wuss. Angin menderu-deru dan gelombang udara berjatuhan. Itu sangat kejam. Ah. Dengan jeritan yang menyedihkan, seluruh tubuh Tao Ming terlempar seperti batu besar di bawah kekuatan-kekuatan ini. Sekarang Wang Chen telah menerobos ke alam-alam tubuh manusia tingkat kedelapan, seberapa kuat kekuatan yang keluar dari tubuhnya sekaligus. Saat ini, serangan Wang Chen telah mencapai puncaknya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Tao Ming. Engah. Dia dikirim terbang. Di bawah kekuatan yang menakutkan, Tao Ming membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Ah ah ah. Setelah pukulan ini, Wang Chen meraum dengan mata merah. Pada saat ini, kekuatan yang tak tertandingi di tubuhnya sepertinya akan meledak. Setiap sel di tubuhnya meledak. Pada saat ini, Wang Chen sangat ingin melampiaskan amarahnya setelah melangkah ke alam tubuh fisik LF-8. Mengaum. Setelah raungan seperti binatang buas, Wang Chen bergegas maju lagi tanpa menunggu Tao Ming mendarat. Batalkan pemotongan. Sambil mengaum, Wang Chen melakukan void chute. Langkah ini sederhana dan mudah. Kali ini, Wang Chen hanya menggunakan sedikit kekuatan batin sejatinya. Dia menggunakan lebih banyak energinya sendiri dan kekuatan bintang yang terkandung di dalam tubuhnya. Dengan bantuan kedua kekuatan ini, void chute menjadi mudah. Siapa yang meminta tubuh Wang Chen menjadi begitu kejam? Wuss. Angin menderu-deru. Saat pedang ditebas, gunung dan sungai berubah warna. Buk-buk-buk. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, dia melihat Wang Chen bergegas ke arahnya lagi. Mata Tao Ming dipenuhi dengan ketakutan. Dia dengan cepat menggunakan pedang jiwa es untuk memblokir. Boom. Dengan suara keras, sosok Tao Ming sekali lagi mundur secara eksplosif. Engah. Seteguk darah lagi dimuntahkan. Itu sangat mempesona. Lagi. Wang Chen meraung serak dan menyerang Tao Ming lagi. Pada saat ini, kekuatan tirani badan tahap ke-8 meluncurkan gelombang serangan lainnya. Seolah-olah setiap kali dia melancarkan serangan habis-habisan, energi di tubuhnya akan cepat bocor, membuatnya rileks. Boom-boom-boom. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen melancarkan serangan yang mengerikan. Serangan luar biasa langsung menutupi Tao Ming. Pada saat ini, dia bisa dikatakan sedang menekan Tao Ming dan melancarkan rentetan serangan. Ya Tuhan, apakah orang ini gila? Apa yang sedang terjadi? Yan Chen sebenarnya berada di atas angin. Menentang surga. Ini benar-benar menentang surga. Tao Ming ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Melihat Wang Chen menekan Tao Ming dan memaksanya mundur, para penonton di kejauhan terkejut. Saat ini, medan perang tidak lagi terbatas pada lingkaran kecil. Wang Chen sepenuhnya menekan serangan terus-menerus Tao Ming. Seluruh bidang seni bela diri telah menjadi medan perang mereka. Di seluruh bidang seni bela diri, debu beterbangan kemana-mana, raungan tidak ada habisnya, dan gelombang udara bergulung. Pertarungan itu bisa dikatakan sangat intens. Ding! Setelah serangan kekerasan lainnya, disertai dengan suara yang tajam, pedang jiwa es di tangan Tao Ming dipotong oleh Wang Chen. Dalam suara lembut yang merdu, ia berubah menjadi pecahan dan terbang ke sana kemari. Mata Tao Ming tiba-tiba melebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Senjatanya benar-benar terpotong. Seberapa kuatkah serangan ini? Kepulan-kepulan-kepulan. Setelah memuntahkan tiga suap darah, Tao Ming jatuh ke tanah di kejauhan. Bang! Suara membosankan terdengar. Tao Ming, yang jatuh ke tanah, merasa tubuhnya seperti akan hancur dan rasa sakitnya tak tertahankan. Mengaum! Adapun Wang Chen, dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan menyerang ke depan lagi. Serangan terus-menerus membuatnya merasa sangat nyaman. Aku tersesat. Saya kalah. Melihat Wang Chen menyerang lagi, Tao Ming yang terluka para akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan berseru. Jika Wang Chen tidak berhenti setelah serangan ini, dia tahu dia pasti akan mati. Karena itu, dia hanya bisa mengaku kalah. Namun, saat ini, Wang Chen sedikit gila. Dia tidak bisa mendengar auman Tao Ming sama sekali. Dia hanya ingin melampiaskannya. Dia hanya ingin melampiaskannya. Hanya dengan cara ini dia dapat membiarkan energi yang dia miliki setelah memasuki tubuh fisik ke delapan meledak. Tidak. Melihat Yang Chen sepertinya tidak mendengar kata-katanya mengakui kekalahan, mata Tao Ming berkilat ngeri saat dia meraung keras. Tidak baik. Ya Tuhan, Tao Ming sudah selesai. Yang Chen akan membunuh Tao Ming. Adegan ini pun membuat seluruh penonton di kejauhan tercengang, dan semuanya kaget. Yang Chen ini sebenarnya ingin membunuh Tao Ming. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Adegan ini sangat mengejutkan dan membuat ngeri semua orang. Baiklah nak, itu sudah cukup. Saat semua orang berseru dan Tao Ming diliputi keterkejutan, sosok Enatuani melintas dan muncul di samping Wang Chen. Dia menghela nafas dan berkata perlahan. Pada saat berikutnya, dengan lambayan tangannya, kekuatan yang tak tertandingi meledak dan langsung menuju Wang Chen. Ledakan. Sebuah ledakan keras bergemas saat kekuatan Elder ini bertabrakan dengan void selas milik Wang Chen. Ledakan itu memekakkan telinga. Ah. Sambil mengerang, Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya terlempar. Bang. Dia menghantam tanah dengan keras di kejauhan. Wang Chen hanya merasa tubuhnya telah terkoyak-koyak. Itu membuatnya merasakan sakit yang tak tertahankan, seolah-olah tubuhnya terkoyak-koyak. Pada saat yang sama, dalam gelombang udara yang dilepaskan oleh Penatuani, jejak energi dingin langsung memasuki tubuh Wang Chen dan mengalir melalui meridiannya. Aura sedingin es itu secara bertahap menekan tirani di tubuh Wang Chen. Wang Chen tiba-tiba sadar seolah-olah dia telah tercerahkan dengan kebijaksanaan. Hahaha. Pada saat ini, kesadaran Wang Chen berangsur pulih. Melihat pemandangan yang sangat berantakan dan tidak sedap dipandang di sekitarnya, jejak kengerian dan ketidakpercayaan melintas di mata Wang Chen. Kemudian, seolah dia baru mengingat apa yang telah terjadi, dia langsung memperlihatkan senyuman pahit yang pucat dan tak berdaya. Saat kesadaran Wang Chen kembali, dia hanya merasa seolah-olah tubuhnya telah dihisap hingga kering. Dia tidak lagi memiliki sedikitpun kekuatan saat dia berbaring di tanah, terengah-engah. Baru saja, ketika dia menerobos ke alam fisik lapisan kedelapan, karena dia berada di tengah pertempuran, dia tidak mengendalikannya tepat waktu, menyebabkan dia hampir mengamuk. Memikirkan situasinya sekarang, Wang Chen diam-diam merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika Penatuani tidak muncul dan menggunakan energi dingin itu untuk menarik Wang Chen kembali, dia pasti masih dalam keadaan mengamuk saat ini, bukan? Jika itu masalahnya, Wang Chen harus terus-menerus menarik kekuatan hidupnya dan terus membakar energi vital dan esensi darahnya untuk terus bertarung. Ketika energi vitalnya terbakar seluruhnya, kekuatan hidupnya habis sepenuhnya, dan esensi darahnya habis seluruhnya, dia akan mati. Untungnya, Penatuani telah menghentikan Wang Chen. Memikirkan semua ini, Wang Chen tertawa getir lagi dan lagi. Saat dia menerobos ke fisik lapisan kedelapan, hal berbahaya seperti itu benar-benar terjadi. Memang benar, Star Tempering Bodi ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembangkan. Sambil menghela nafas pada dirinya sendiri, Wang Chen mengerutkan alisnya. Namun, dengan sangat cepat, kerutan dikeningnya mengendur dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Fisik Lapisan Kedelapan Setelah melangkah ke lapisan ketujuh selama lebih dari setahun, hampir dua tahun, Wang Chen akhirnya masuk ke dalam jajaran fisik lapisan kedelapan. Melangkah ke fisik lapisan kedelapan berarti kekuatan Wang Chen telah meningkat lebih jauh. Bahkan, dia bahkan bisa membuka gerbang ke-6 dari 8 gerbang tersembunyi batin, gerbang penglihatan. Hanya saja dengan kondisi tubuh Wang Chen saat ini, mustahil baginya untuk membukanya. Saat ini dia paling banyak bisa membuka 5 gerbang. Terlebih lagi, kecuali saat itu adalah momen kematian mutlak, dia tidak akan membuka gerbang ke-5. Meridiannya hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai tingkat ke-8. Pada level ini, akan sulit untuk menahan dampak mengerikan dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Membuka 4 gerbang hampir mencapai batas kemampuan Wang Chen. Membuka 5 gerbang sangatlah berbahaya. Setiap saat, mungkin saja luka Wang Chen akan bertambah parah. Tapi sekarang, setelah melangkah ke fisik lapisan ke-8 dan ditempa oleh kekuatan bintang-bintang tadi, Meridian dan dantian Wang Chen telah pulih ke tingkat ke-8 dalam sekali jalan. Terlebih lagi, mereka telah diperkuat secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, Wang Chen sudah bisa membuka 5 dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Adapun gerbang ke-6, meski dia bisa membukanya, itu terlalu berbahaya. Sebelum Meridiannya pulih ke tingkat ke-9, dia tidak bisa membukanya dengan gegabuh. Oleh karena itu, sekarang dia telah melangkah ke alam tempering tubuh bintang lapisan ke-8, peningkatan luar biasa yang diperoleh Wang Chen tidak dapat ditampilkan sepenuhnya untuk sementara waktu. Namun, meski begitu, Wang Chen masih bisa merasakan betapa kuatnya dia sekarang. Terutama tubuh fisiknya. Sekarang, tubuh fisik Wang Chen begitu kuat sehingga bahkan seniman bela diri peringkat raja tingkat rendah pun akan kesulitan untuk melukainya sedikitpun. Faktanya, dia bahkan tidak takut dengan serangan seniman bela diri peringkat raja tingkat menengah. Tubuhnya sangat keras. Selain itu, kekuatan fisik Wang Chen telah meningkat pesat, dan kecepatannya juga meningkat pesat. Hal ini memungkinkan Wang Chen memperoleh peningkatan besar. Jika, dengan kekuatannya saat ini, dia bertarung dengan Tao Ming lagi dan membuka lima gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen yakin dia bisa menang. Memikirkan hal ini, bibir Wang Chen melengkung membentuk senyuman. Dalam pertempuran ini, hasil panennya bisa dikatakan luar biasa. Hu hu hu. Saat pertempuran berakhir, pada saat ini, angin dingin bertiup kencang, membuat medan perang tampak agak sepi. Nak, kamu baik-baik saja. Penatuani bertanya sambil membawa Tao Ming ke depan Wang Chen dan memandang Wang Chen yang terbaring di tanah dan terengah-engah. Aku baik-baik saja, hanya sedikit kelelahan. Wang Chen tersenyum pahit. Itu bagus. Penatuani mengungkapkan senyuman. Kamu sangat kuat. Aku tersesat. Tao Ming, yang berdiri di samping Penatuani, memandang Wang Chen dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman pahit saat dia menghela nafas. Ia tidak menyangka akan kalah di babak enam belas besar. Ini adalah sesuatu yang tidak ia duga. Yang lebih tak terduga lagi adalah dia kalah di tangan seorang seniman bela diri Raja Tahap 9. Dia kalah telak. Dia kalah dalam konfrontasi langsung yang paling langsung. Hal ini membuat Tao Ming merasa lebih emosional. Namun, dia kalah sepenuh hati. Tidak ada pertempuran yang bisa membuatnya begitu yakin. Memikirkan serangan balik kekerasan yang dilancarkan Yan Chen di tahap akhir, Tao Ming masih memiliki ketakutan yang tersisa saat ini. Ini hanya keberuntungan. Kamu juga sangat kuat. Jika kita maju lagi, akan sangat sulit bagiku untuk menang. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Kalah tetap kalah. Jika menang, maka menang. Tidak ada yang namanya keberuntungan. Tahun depan, aku akan menunggumu di kelas enam. Aku akan mengalahkanmu. Menarik nafas dalam-dalam, Tao Ming menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Maumu, Wang Chen juga tersenyum. Hahaha. Saat berikutnya, keduanya saling memandang dan tertawa. 873. Nak, kamu melakukannya dengan baik. Setelah Tao Ming pergi, Penatuani memandang Wang Chen dan berkata sambil tersenyum, sedikit kepuasan di matanya. Teruslah bekerja keras untuk pertandingan berikutnya. Penatuani menarik Wang Chen dan berkata, Kemenangan pertandingan ini membuat Wang Chen bisa masuk delapan besar. Hasil ini jelas tidak buruk bagi Wang Chen. Akan sangat bagus jika dia bisa berkembang lebih jauh. Terlebih lagi, jika dia bisa berkembang lebih jauh, Wang Chen akan memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Namun, Penatuani tidak memberitahunya tentang hal ini untuk saat ini. Tentu saja, mendengar kata-kata Penatuani, Wang Chen tersenyum. Melihat Penatuani di depannya, Wang Chen merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kepedulian Penatuani terhadapnya datang dari lubuk hatinya. Hal itu tidak hanya terjadi di permukaan saja. Hal ini membuat Wang Chen merasakan rasa kekeluargaan. Hem, lumayan. Kemudian bekerja keras, mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan tekat Wang Chen, Penatuani mengungkapkan senyum puas dan mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia terbang menuju platform tinggi. Melihat Penatuani pergi, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum berjalan menuju kerumunan. Pertarungan telah berakhir dan dia akhirnya menang. Dia berbalik dan melihat sekeliling. Saat ini, bidang seni bela diri sedang berantakan. Debu memenuhi langit dan tak tertahankan untuk dilihat. Melihat ini, Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Pada saat ini, dia merasakan jantungnya berdebar kencang karena adegan yang dia dan Tao Ming ciptakan. Ini sedikit menakutkan. Kakak Yan Chen, ini bagus. Kamu menang. Ketika Wang Chen berjalan ke depan kerumunan, Lan Menghan segera keluar dari kerumunan dan berkata dengan penuh semangat. Saat ini, wajah gadis kecil itu memerah. Jelas sekali dia sangat bersemangat. Memikirkan pertarungan barusan, gadis kecil itu masih memiliki rasa takut yang masih ada. Pertarungan itu menggetarkan jiwa dan membuat orang sangat khawatir. Untungnya, semuanya sudah berakhir sekarang. Berpikir bahwa kakak Yan Chen telah menang, seketika itu juga, gadis kecil itu sangat bersemangat dan bersemangat. Kakak Yan Chen memang yang terbaik. Bahkan Tao Ming dikalahkan olehnya, jadi siapa lagi yang bisa menghentikan langkahnya. Hal ini menyebabkan gadis kecil itu tersenyum lebar saat ini. Nak, kamu benar-benar tidak manusiawi. Saat ini, Chang Ye berjalan ke sisi Wang Chen dan berkata dengan ekspresi aneh. Melihat Wang Chen, tatapannya rumit dan penasaran. Dia semakin menyadari bahwa dia tidak dapat memahami Yan Chen. Berapa banyak lagi kartu truf yang dimiliki orang ini. Menghadapi Tao Ming, Chang Ye berharap Yan Chen bisa menang. Namun, dia juga tahu kemungkinannya kecil. Faktanya, dia sudah bersiap untuk menghibur Wang Chen. Namun, siapa sangka pada akhirnya Wang Chen akan menang. Terlebih lagi, dia memperoleh kemenangan dengan cara yang sangat mendominasi. Ini benar-benar terlalu menantang surga. Terlebih lagi, Chang Ye telah melihat banyak hal dari pertempuran tadi. Pertama-tama, dia tahu bahwa Yan Chen adalah orang yang berkultivasi baik tubuh maupun seni bela diri. Ini sangat mengejutkan Chang Ye. Dia tidak menyangka kultivasi tubuh Yan Chen begitu kuat. Seberapa mendominasikah teknik pemurnian tubuh yang dia kembangkan. Untuk dapat menyelesaikan pembalikan yang mengejutkan di akhir dan menampilkan serangan yang begitu mendominasi. Memikirkan serangan yang mendominasi tadi, Chang Ye tidak bisa menahan keringat diam-diam. Sejujurnya, dia baru saja membuat perbandingan dan sampai pada suatu kesimpulan. Jika dia berdiri di posisi Tao Ming sekarang, menghadapi serangan Yan Chen, dia juga tidak akan mampu menahannya. Ini berarti bahwa mencapai kesimpulan ini membuat Chang Ye bingung. Hef, kakak Chang Ye, apa yang kamu katakan? Kakak Yan Chen kuat, tahukah kamu? Hef, jangan cemburu. Mendengar kata-kata Chang Ye, Lan Menghan cemberut dan mendengus. Hehehe, baiklah, aku salah, aku salah baiklah. Menghadapi dengusan gadis kecil itu, Chang Ye hanya bisa meminta maaf. Hal ini menyebabkan senyuman muncul di wajah Wang Chen. Chang Ye ini takut pada Lan Menghan. Baiklah, ayo kembali. Merasakan sakit dan kelelahan di tubuhnya, Wang Chen berkata kepada mereka berdua. Setelah pertarungan gila tadi, dia merasa tubuhnya sangat kosong saat ini. Terlebih lagi, setelah menerobos, Wang Chen merasa perlu mengkonsolidasikan kekuatannya. Oleh karena itu, dia tidak ingin membuang waktu di sini. Atas permintaan Wang Chen, mereka bertiga keluar dari kerumunan. Saat Wang Chen dan yang lainnya meninggalkan bidang seni bela diri, hampir semua orang secara tidak sadar membuka jalan untuk mereka lewati. Pada saat yang sama, semua orang memandang Wang Chen dengan tatapan rumit yang dipenuhi rasa hormat. Di dunia ini, yang kuat akan selalu bisa menerima rasa hormat dan hormat yang cukup. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Menghadapi tatapan seperti itu, Wang Chen juga telah membentuk kebiasaan dan tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Di sisi lain, wajah Lan Menghan sedikit merah dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Bajingan, dia benar-benar menang. Setelah Wang Chen dan yang lainnya meninggalkan lapangan latihan seni bela diri, Du Hao, yang berada di antara kerumunan, mendengus dengan ekspresi yang sangat jelek. Suaranya penuh kebencian. Hari ini, ketika dia melihat lawan Wang Chen adalah Tao Ming, Du Hao sekali lagi menyimpulkan bahwa Wang Chen pasti akan kalah. Apalagi dia akan kalah telak. Lagi pula, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua terlalu besar. Namun, pada saat ini, ketika hasilnya keluar, Du Hao terkejut dan marah. Dia juga merasakan wajah dan telinganya memerah. Kita harus tahu betapa senangnya dia ketika melihat Yan Chen dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang. Dia sangat sombong. Tapi sekarang, dia tidak bisa menerima hasilnya sekarang. Hasil ini bisa dikatakan jauh di luar ekspektasinya. Yang terpenting, Du Hao sangat tidak senang. Selama Yan Chen menang, dia tidak akan bahagia. Terutama ketika dia melihat Lan Menghan memegang tangan Wang Chen dengan erat, dia bahkan lebih tidak senang. Melihat Wang Chen dan Lan Menghan pergi, mata Du Hao langsung berubah suram. Bajingan sialan, mari kita lihat berapa lama kamu bisa berjalan. Mengambil nafas dalam-dalam, Du Hao mendengus keras sebelum berbalik dan pergi. Tentu saja, mengenai hal-hal yang terjadi di sini, Wang Chen pasti tidak akan mengetahuinya. Namun, meski dia mengetahuinya, dia tidak akan mempedulikannya. Itu hanya gonggongan anjing. Apakah dia harus berhati-hati dengan seekor anjing? Lalu bukankah dia juga akan menjadi binatang? Kembali ke asrama, Wang Chen segera membenamkan dirinya dalam kultivasi. Saat kekuatan Yuan dan kekuatan bintang mengalir ke tubuhnya, Wang Chen langsung merasakan seluruh tubuhnya menjadi nyaman. Kekuatannya pulih dengan cepat. Tubuh Wang Chen seperti spons kering, dengan rakus menyerap semua energi. Sesi kultivasi ini berlangsung sepanjang malam. Ketika keesokan harinya, ketika Wang Chen membuka matanya dari kultivasi, dia langsung menjadi bersinar. Dalam sekejap, auranya seolah mengalami perubahan besar. Tubuh kedelapan, sungguh kuat. Merasakan situasinya saat ini, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman saat dia bergumam. Tubuh kedelapan, malam kultivasi memungkinkan kekuatan Wang Chen berkonsolidasi sepenuhnya dalam jajaran tubuh kedelapan. Ini juga memungkinkan dia untuk memahami sepenuhnya kekuatan tubuh kedelapan. Tidak hanya itu, Wang Chen juga merasakan kekuatan Raja Tahap ke-9 meningkat sekali lagi. Pada saat ini, Wang Chen telah mencapai tahap akhir dari Raja Tahap ke-9. Dia percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa pulih ke level Raja Tahap ke-9. Pertarungan yang sangat intens membuat kekuatan Wang Chen sekali lagi meningkat pesat. Ditambah dengan efek melangkah ke tubuh kedelapan, pada saat ini, kekuatan Wang Chen saat ini mengalami peningkatan yang sangat besar. Merasakan situasi ini, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Jika pada awal pertempuran dengan Tao Ming, Wang Chen bisa memiliki kekuatan seperti itu, dia yakin dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dia benar-benar memiliki harapan untuk mengandalkan kekuatan tubuh ini untuk mengalahkan Tao Ming, dan dia pasti tidak harus menghadapi bahaya melangkah ke tubuh kedelapan. Bulan menyala, bagaimana perasaanmu? Setelah kegembiraan, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman yang tidak bisa disembunyikan. Sekarang sudah sangat bagus, tapi untuk pulih, saya mungkin memerlukan waktu. Saya membutuhkan energi jiwa yang kuat dan energi di menepil. Saat suara Wang Chen turun, suara familiar dari Flaming Moon terdengar di dalam hatinya. Benar sekali, bulan menyala. Itu adalah bulan menyala. Suara ini adalah suara Flaming Moon. dan energi familiar itu, Wang Chen dapat dengan jelas merasakannya. Setelah pertarungan dengan Tao Ming kemarin, menghadapi serangan berulang kali, Wang Chen dengan jelas merasakan kemunculan aura Flaming Moon. Dan setelah Wang Chen melangkah ke tubuh kedelapan, aura Flaming Moon sepenuhnya muncul. Kembalinya Flaming Moon. Namun, pada saat itu, karena energi di tubuh Wang Chen habis, bahkan energi Flaming Moon pun digunakan oleh Wang Chen. Oleh karena itu, Flaming Moon tidak dapat berkomunikasi dengan Wang Chen untuk sementara waktu. Namun, setelah semalaman berkultivasi, kekuatan batin sejati Wang Chen telah pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, Wang Chen bahkan memindahkan kekuatan batin sejatinya ke Flaming Moon, sehingga Flaming Moon akhirnya kembali. Meskipun Flaming Moon saat ini berada di tubuh Wang Chen dalam bentuk energi yang aneh, melekat pada bidang ramuan tanpa tubuh fisik, ini cukup membuat Wang Chen bersemangat. Setidaknya dia bisa merasakan aura Flaming Moon, setidaknya dia bisa mendengar suara Flaming Moon. Setidaknya, ini membuktikan kalau Flaming Moon masih hidup. Setelah berkomunikasi dengan Flaming Moon, Wang Chen akhirnya mengerti mengapa Flaming Moon menghilang. Ternyata saat Wang Chen jatuh dari tebing hari itu, Flaming Moon mengira Wang Chen pasti akan mati. Oleh karena itu, ia menggunakan teknik rahasia warisan yang sangat misterius untuk mengubah tubuh fisiknya menjadi bentuk energi dan melekatkan dirinya pada roh primordial Wang Chen. Mereka akan hidup dan mati bersama. Flaming Moon berhasil melakukan itu. Oleh karena itu, ia menghilang. Selama hampir satu tahun, karena kekuatan Wang Chen tidak dapat pulih ke tingkat yang memadai, Flaming Moon tidak dapat bangun. Hanya kebetulan Wang Chen merasakan jejak auranya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Sekarang Wang Chen telah mendapatkan kembali kekuatan Raja Beladiri tahap 9, dan terutama setelah Wang Chen melangkah ke tubuh ke-8 kemarin, garis itu akhirnya terbangun. Ini karena Wang Chen memiliki energi yang cukup untuk membangkitkan Flaming Moon. Sekarang, meskipun Wang Chen tampaknya masih memiliki kekuatan Raja Beladiri tahap 9. Namun, dengan energi yang dibawa oleh tubuh ke-8, kekuatan Wang Chen pasti telah memasuki jajaran Raja Beladiri ke Kaisaran. Seberapa kuatkah star tempering bodi? Tubuh ke-8 benar-benar sebanding dengan kekuatan Raja Beladiri ke Kaisaran. Oleh karena itu, Flaming Moon telah kembali. 874. Kapan aku bisa memadatkan tubuhku dan kembali? Wang Chen bertanya dalam hatinya setelah mendengar jawaban Flaming Moon. Setelah energi asal sejatimu mencapai alam Beladiri ke Kaisaran, aku akan bisa meminjam energimu dan menggunakan keahlian rahasia warisanku untuk terhubung dengan langit dan bumi. Aku akan memadatkan tubuhku dengan energi langit dan bumi dan bintang ki. Flaming Moon menjawab dengan bangga menanggapi pertanyaan Wang Chen. Itu benar. Bagaimana binatang iblis biasa bisa seperti Flaming Moon, mampu bertahan hidup setelah tubuhnya menghilang? Bagaimana bisa seperti Flaming Moon? Tidak mungkin terhubung dengan langit dan bumi dan memadatkan tubuhnya dengan energi langit dan bumi serta bintang ki. Ini sekali lagi menunjukkan betapa menakutkannya Flaming Moon, dan Wang Chen dipenuhi rasa ingin tahu. Mengondensasi tubuh dengan energi langit dan bumi serta ki bintang. Cek cek cek. Flaming Moon, keahlian rahasia warisanmu sungguh kuat. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika memikirkan hal ini. Tentu saja. Huff. Ini hanyalah salah satu keahlian rahasiaku yang diwariskan. Sekarang, saya baru mulai mengaktifkan warisan. Chen, ketika saya menyelesaikan warisan, saya percaya bahwa tidak peduli seberapa besar dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi saya. Ketika hari itu tiba, aku pasti akan memecahkan misteri kelahiranku dan membiarkan garis keturunanku stabil kembali. Flaming Moon berkata dengan bangga setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Terlihat jelas bahwa ia sangat bangga dengan warisannya. Ia juga bangga dan dihormati karena garis keturunannya. Wang Chen tersenyum saat mendengar nada arogan Flaming Moon. Dia tidak mengatakan apapun. Memang benar, di antara para monster, Flaming Moon berhak untuk berbangga. Namun, Wang Chen terlalu penasaran dengan kelahirannya. Wang Chen telah menanyakan identitasnya sebelumnya. Sayangnya, Flaming Moon juga tidak mengetahuinya. Saat ini, warisan yang diperolehnya hanyalah puncak gunung es. Oleh karena itu, jelas bahwa dia harus menunggu sampai dia mendapatkan lebih banyak warisan di Flaming Moon sebelum dia bisa mengetahui lebih banyak tentang asal-muasal Flaming Moon. Bagus, kalau begitu tunggu aku melangkah ke alam Kaisar Beladiri, lalu kamu bisa membentuk tubuh aslimu. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan berani. Pada saat ini, Wang Chen sangat percaya diri. Dengan kecepatan pemulihannya saat ini, dia mungkin bisa kembali ke alam Kaisar Beladiri dalam waktu kurang dari setengah bulan. Faktanya, jika dia terus-menerus terstimulasi oleh pertempuran sengit dalam beberapa hari ke depan, mungkin dia akan pulih lebih cepat. Memikirkan semua ini, tatapan Wang Chen menjadi sangat tegas saat ini. Setelah berkomunikasi dengan Flaming Moon, Wang Chen menyadari bahwa hari sudah larut. Dia berbalik untuk mandi. Saat ini, Chang Ye juga sudah bangun. Setelah mandi, dia menyaret Wang Chen menuju tempat latihan. Hari ini, akademi telah memasuki beberapa hari terakhir turnamen. Untuk perempat final, delapan tahun seluruh akademi, total 32 pertandingan eliminasi akan diadakan di tempat latihan nomor satu. Oleh karena itu, keduanya menuju tempat latihan nomor satu. Tentu saja, Lan Menghan juga ada di sana. Tempat latihan nomor satu bisa dikatakan penuh dengan orang saat ini. Luar biasa meriahnya. Beberapa hari terakhir turnamen Akademi Macan Putih akan diadakan di tempat latihan ini. Hal ini menyebabkan tempat latihan yang sangat besar tampak sangat ramai saat ini. Saat mereka bertiga sampai di tempat latihan, kompetisi sudah dimulai. Kompetisi tahun pertama dimulai terlebih dahulu. Diikuti oleh tahun kedua. Dalam sekejap mata, giliran tahun kelima. Hari ini, lawan Wang Chen adalah puncak Kaisar Bela diri tahap ke-9. Terbukti, setelah kekuatan Wang Chen meningkat dan tubuh fisiknya memasuki tahap ke-8, Wang Chen tidak takut melawan puncak Kaisar Bela diri tahap ke-9. Lalu bagaimana jika kekuatan tempur lawan kuat? Mungkinkah dia lebih kuat dari Tao Ming kemarin? Oleh karena itu, untuk pertandingan ini, Wang Chen tidak khawatir sedikit pun. Lan Menghan juga tidak gugup. Sampai-sampai banyak orang yang mengenal Wang Chen beberapa hari ini mengetahui bahwa hasil pertandingan ini sudah keluar. Di platform tinggi, pada saat ini, Penatuan ini memiliki wajah penuh senyuman. Penatua Huang, sebaliknya, memiliki pandangan suram. Hehehe, Penatua Huang, apakah kamu sudah menyiapkan barang-barangmu? Melihat Penatua Huang yang murung, Penatuan ini menyipitkan matanya dan bertanya. Taruhan antara keduanya adalah apakah Yan Chen bisa memasuki turnamen akademi dan menjadi empat besar di tahun ke-5. Kini, jika Yan Chen memperoleh kemenangan di pertandingan ini, dia akan mampu masuk ke peringkat empat besar. Dan pertempuran ini, apakah masih perlu dilakukan? Dengan penglihatan Penatuan ini dan Penatua Huang, mereka secara alami dapat mengetahui dalam pertempuran kemarin bahwa Yan Chen meningkat. Dia menjadi lebih kuat. Di bawah kekuatan absolut seperti itu, pertandingan ini, baik dilakukan atau tidak, sejujurnya tidak memiliki banyak arti. Bisa dibilang kemarin adalah ujian terbesar bagi Yan Chen. Menghadapi Tao Ming adalah pertarungan paling krusial. Penatua Huang berpikir bahwa dia pasti akan memenangkan pertempuran itu. Namun, pada akhirnya, Yan Chen membuat semua orang ternganga. Pada akhirnya, dia memperoleh kemenangan telak. Dalam keadaan seperti itu, setelah pertandingan kemarin berakhir, Penatua Huang tahu bahwa dia telah kalah taruhan. Tak perlu dikatakan lagi, ini membuatnya sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Penatua Ni, ekspresi Penatua Huang menjadi sangat jelek. Huff, kita akan membicarakannya setelah pertandingan berakhir. Setelah beberapa saat, Penatua Huang mendengus dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Meskipun dia tahu bahwa dia hanya menipu dirinya sendiri dengan mengatakan ini. Namun, dia tidak bisa membiarkan Penatua Ni berterus terang. Ketika dia memikirkan harta karunnya, Penatua Huang merasa sangat pahit di hatinya. Itu adalah sesuatu yang dia simpan untuk membantunya menerobos kejajaran seniman bela diri suci. Dapat dikatakan bahwa apakah dia bisa menerobos kejajaran seniman bela diri suci bergantung pada item ini. Oleh karena itu, saat itu, untuk mendapatkan item ini, bisa dikatakan dia telah mengeluarkan banyak tenaga dan membayar mahal untuk mendapatkannya. Dalam beberapa tahun terakhir, demi barang ini, dia bahkan menolak banyak godaan. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia kehilangan harta ini karena taruhan kecil ini, hati Penatua Huang terasa tidak enak. Wajahnya pucat, dan dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Hei hei, kalau begitu kita akan membicarakannya setelah pertandingan ini berakhir. Melihat penampilan Penatua Huang yang tanpa air mata, Penatua Ni tersenyum sinis dan berkata. Bagaimanapun, dia telah memenangkan ronde pertaruhan ini, jadi dia tidak peduli untuk menunggu beberapa saat. Selain itu, yang lebih penting, dia telah memenangkan syarat dari Penatua Huang dan tiga tetua lainnya. Dengan kondisi ini, dia akan mampu mencapai hal itu, bukan? Mata Elder Ni bersinar dengan antisipasi saat dia memikirkan hal ini. Elder Huang, saya punya kesempatan lagi untuk Anda. Apakah Anda menginginkannya? Kata Penatua Ni kepada Penatua Huang setelah merenung sejenak. Kesempatan apa? Mata Penatua Huang berbinar ketika dia mendengar kata-kata Penatua Ni dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ini seperti sedotan penyelamat hidup yang memberi harapan pada Penatua Huang. Demi harta itu, meski hanya ada secerca harapan, dia tidak bisa menyerah, bukan? Mata Penatua Ni berbinar ketika dia melihat ekspresi Penatua Huang. Senyuman sinis muncul di sudut bibirnya. Ayo kita bertaruh lagi. Saya yakin orang ini akan memenangkan kejuaraan. Jika dia kalah, aku tidak menginginkan hartamu itu lagi. Kata Penatua Ni dengan santai. Begitu dia selesai berbicara, sudut bibirnya sedikit melengkung saat dia memandang Penatua Huang seperti rubah. Wajah Penatua Huang membeku ketika dia mendengar kata-kata Penatua Ni dan dia langsung terdiam. Berdasarkan kekuatan pertarungan Yan Chen yang tidak normal saat mengalahkan Tao Ming kemarin, anak ini benar-benar memiliki peluang untuk memenangkan kejuaraan. Namun, Penatua Huang dengan cepat memikirkannya. Bukankah ada dua siswa kelas lima lainnya yang menduduki peringkat pertama dan kedua. Kedua orang ini bahkan lebih kuat dari Tao Ming. Sebenarnya, jika Tao Ming tidak memilih bertarung dengan Yan Chen kemarin, tidak akan sulit baginya untuk menang. Setelah berpikir beberapa lama, Penatua Huang menarik nafas dalam-dalam. Kondisimu. Dia bertaruh. Untuk harta karun itu, dia harus bertaruh. Apalagi peluang memenangkan babak ini sangat tinggi bukan? Jika dia menang, dia akan bisa menyimpan hartanya. Jadi bagaimana jika dia kalah? Bagaimanapun, selain harta karun itu, Penatua Huang benar-benar tidak menyukai hal lain. Jadi bagaimana jika dia bertaruh? He he, kalau waktunya tiba kenapa tidak ikut aku mencari dekan? Apakah Anda tidak memiliki beberapa barang kecil yang disukai dekan? Ditambah beberapa barangku, kalau waktunya tiba, kita bisa menukarnya dengan sesuatu dari dekan. Penatua ni tersenyum sinis. Sial, kamu, kamu tidak mungkin. Mendengar permintaan Penatua ni, Penatua Huang sepertinya memikirkan sesuatu dan tertegun. Kemudian, dia berseru dengan sedikit rasa tidak percaya. Melihat Penatua ni, Penatua Huang merasa dia sudah gila. Di saat yang sama, dia melihat kearah Yan Chen yang bertarung di atas panggung dengan ekspresi yang rumit. Jika aku mengingatnya dengan benar, dekan memiliki pil terate giok yang dimurnikan dari terate giok kristal es. Mungkinkah kamu, Penatua Huang bertanya sambil tersenyum pahit? Ya, karena embun beku dapat ditukar dengan hartamu, tentu saja aku harus mencari pil terate giok. Penatua ni tersenyum sinis. Tidak mungkin, dia tidak akan memberikannya padamu. Orang tua itu sangat menghargai hal itu. Tidak mungkin dia mengeluarkannya untuk ditukar. Ini adalah sesuatu yang dia peroleh dengan susah payah dari keluarga Bai. Anda harus tahu bahwa keluarga Bai tidak memiliki banyak hal baik ini. Penatua Huang berteriak. Hehehe, bukankah ini pertukaran? Jangan khawatir, barang-barangmu dan barang-barangku sangat berharga. Lalu, dengan kami berdua yang memohon keringanan hukuman, masih ada harapan. Penatua ni tersenyum. Awalnya, dia berencana untuk membiarkan Yan Chen memasuki alam mistik keluarga Bai tiga bulan kemudian, berharap mendapatkan beberapa peluang dan mendapatkan pil terate giok keluarga Bai. Namun, kemarin, penampilan Wang Chen membuat Penatua ni berubah pikiran. Kemarin, penampilan Wang Chen membuat Penatua ni semakin ingin mendapatkan pil terate giok. Oleh karena itu, dia menaruh perhatiannya pada dekan. Sial, dia pasti tidak akan setuju. Bukannya Anda tidak tahu apa itu pil terate giok. Penatua Wang mendengus keras. Hehehe, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Taruhan atau tidak, terserah Anda. Jika kamu bertaruh, jika kamu menang, aku tidak menginginkan hartamu itu lagi. Jika kalah, serahkan beberapa barang yang disukaidekan, lalu temani aku jalan-jalan. Mengenai berhasil atau tidaknya, Anda tidak perlu khawatir. Pada saat itu, jika tidak berhasil, saya akan mengembalikan barang-barang itu kepada Anda. Bagaimana dengan itu? Penatua ini tersenyum percaya diri. Baiklah, bertaruhlah. Huh, jangan menangis saat itu. Mendengar kata-kata Penatua ini, Penatua Huang buru-buru berkata, wajahnya penuh kegembiraan. Menurutnya, tidak mungkin dia kalah dalam taruhan ini bagaimanapun caranya. Jadi bagaimana jika Yan Chen si Pang itu dengan anehnya memperoleh kejuaraan tahun kelima? Dia yakin pihak dekan tidak akan menyetujui pertukaran tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bodoh jika tidak mengambil risiko. Hehehe, baiklah, kalau begitu sudah beres. 875. Hehehe, baiklah, kalau begitu sudah beres. Setelah mendengar persetujuan Penatua Huang, Penatua ini mengungkapkan senyuman sinis. Huh, tunggu saja. Melihat ekspresi sombong Penatua ini, Penatua Huang mengerutkan bibirnya dan mendengus. Jadi bagaimana jika Yan Chen kuat? Masih ada pembangkit tenaga listrik yang menunggunya. Hingga saat-saat terakhir, tidak ada yang tahu apa hasilnya. Oleh karena itu, Penatua Huang sangat tidak senang dengan penampilan percaya diri Penatua ini. Mengikuti pandangan Penatua ini, Penatua Huang memandang Yan Chen di atas panggung. Pada saat ini, ekspresi Penatua Huang menjadi lebih rumit. Pertempuran telah dimulai. Pada saat ini, Yan Chen meluncurkan serangannya yang seperti gelombang pasang. Dalam sekejap, di bawah serangan yang deras, dia telah sepenuhnya menekan lawannya. Dari awal hingga akhir, Wang Chen dapat dikatakan telah mengambil inisiatif mutlak. Hanya dalam sepuluh langkah, Wang Chen mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk memperoleh kemenangan dengan keunggulan absolut. Di tengah sorak-sorai, Wang Chen dapat dikatakan telah mengalahkan lawannya, artis bela diri raja kelas 9, tanpa ketegangan apapun. Di hadapan kekuatan kuat Wang Chen, artis bela diri raja kelas 9 puncak ini tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Melihat Wang Chen, tidak perlu menyebutkan betapa suramnya ekspresinya saat ini. Kegagalan berarti kompetisi besar akademi tahun ini akan berakhir di sini baginya. Dan di kompetisi besar akademi tahun depan, dia pasti tidak akan berada di antara siswa kelas 5. Ini berarti dia telah kehilangan kesempatan untuk berada di posisi 3 besar kompetisi besar akademi tahun kelima. Dia telah kehilangan seumur hidup. Memikirkan hal ini, hati artis bela diri raja kelas 9 ini sangat pahit. Yang Chen, dari mana orang aneh ini berasal. Dia diam-diam berpikir dalam hatinya dan dipenuhi dengan emosi. Untuk Yan Chen ini, yang sebelumnya tidak dikenal di akademi dan bahkan di antara siswa kelas 5, terhadap Yan Chen yang naik begitu kuat di kompetisi besar akademi, dia hanya bisa menyesali bahwa keberuntungannya buruk. Mengapa dia bertemu dengannya? Menyaksikan Yan Chen berjalan menuruni panggung dengan sikap kemenangan, artis bela diri raja kelas 9 puncak ini menghela nafas dengan emosi dan berjalan ke sisi lain dengan sedih. Melihat Yan Chen berjalan menuruni panggung, sekarang, tidak ada seorang pun di akademi yang berani meremehkannya. Bajingan ini menang lagi. Di kejauhan, Du Hao mengepalkan tinjunya erat-erat dan mendengus dengan ekspresi jelek saat dia melihat Yan Chen berjalan menuruni panggung. Berengsek! Di samping Du Hao, Du Wei bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi jelek. Jelas sekali bahwa Du Hao dan Du Wei memiliki perasaan yang rumit terhadap Yan Chen karena mampu menonjol di kompetisi besar dan menampilkan kekuatan yang begitu kuat di kompetisi besar kali ini. Yan Chen, menarik! Adapun pria di samping Du Hao dan Du Wei, Lu Zen, yang dikenal sebagai surah berwajah giok, menatap punggung Wang Chen dengan ekspresi penasaran dan bergumam. Senyuman yang tak terbaca muncul di sudut mulutnya dan matanya berbinar. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bukan hanya Lu Zen. Pada saat ini, berapa banyak orang di lapangan latihan seni bela diri nomor satu yang melihat punggung Wang Chen dengan tatapan rumit. Meskipun Wang Chen bisa dikatakan bersinar cemerlang di Akademi Macan Putih selama beberapa hari terakhir, para ahli seperti Lu Zen belum pernah secara resmi melihatnya bertarung. Hari ini bisa dianggap sebagai yang pertama kalinya. Meskipun pertarungan hari ini tidak bisa dianggap sengit, Wang Chen telah sepenuhnya menekan Lu Zen dan unggul sejak awal. Sulit untuk melihat sejauh mana kekuatan tempur terbesarnya. Namun, keterampilan bela diri yang kuat yang ditunjukkan Wang Chen, serta teknik kondensasi kekuatan Yuan, sudah cukup untuk membuat orang-orang ini berdecak kagum. Dari banyak detail kecil, mereka masih bisa melihat betapa kuatnya Wang Chen. Bagaimanapun, orang-orang seperti Lu Zen sudah berdiri di puncak pangkat kaisar. Di perbatasan utara, mereka pasti termasuk di antara 10 ahli peringkat naga. Oleh karena itu, tidak ada masalah dengan penglihatan mereka. Jelas sekali, Wang Chen telah menarik minat mereka. Jangan bertengkar dulu, setelah kompetisi besar, minta Yan Chen datang menemui saya. Setelah beberapa saat, Lu Zen tersenyum tipis saat berbicara dengan Du Wei. Iya. Mendengar kata-kata Lu Zen, ekspresi Du Wei dan Du Hao sedikit berubah, menunjukkan sedikit keheranan dan keanehan. Lu Zen sebenarnya ingin bertemu Yan Chen. Bagaimana mungkin? Kita harus tahu bahwa Lu Zen adalah salah satu dari 10 ahli di Akademi. Selain itu, dia adalah pemimpin salah satu dari sedikit vaksi besar di Akademi, Persatuan Shuro. Seberapa terhormatkah status Lu Zen? Belum lagi keluarga Lu di belakangnya, yang merupakan salah satu keluarga kaya di Provinsi Barbarian. Dengan status seperti itu, banyak orang ingin menjalin hubungan dengan Lu Zen. Banyak orang berharap bisa bertemu Lu Zen sendirian dan menerima bimbingannya. Namun, tidak satupun dari mereka yang memiliki kesempatan. Sekarang, Lu Zen sebenarnya ingin bertemu Yan Chen. Temui pria yang akan dibunuh oleh mereka. Bagaimana mungkin? Jantung Du Wei berdetak kencang saat memikirkan hal ini. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Bakat yang ditampilkan Yan Chen memang menakutkan. Hal ini membuat Du Wei sedikit gelisah. Bakat seperti itu tentu saja adalah seseorang yang semua orang ingin ikat. Jika Yan Chen bertemu Lu Zen sendirian, jika Yan Chen menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga untuk mendapatkan kepercayaan Lu Zen, maka pada saat itu, Yan Chen pasti akan menawarkan metode kultivasi dan keterampilan bela dirinya kepada Lu Zen. Jika itu masalahnya, status Yan Chen pasti akan melambung tinggi. Tidak hanya itu, metode kultivasi dan keterampilan bela dirinya pasti tidak akan diberikan kepada orang kedua. Jika itu masalahnya, bukankah Du Wei dan Du Hao akan mencari wall dan pulang dengan mencukur bulunya? Terlebih lagi, mereka bahkan mungkin akan ditekan oleh Yan Chen di masa depan. Ekspresi Du Wei berubah jelek saat memikirkan hal ini. Saudara Zen, ini. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Merasakan sedikit perubahan pada ekspresi Du Wei dan mendengar kata-katanya yang enggan, Lu Zen sedikit menyipitkan matanya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Namun, ada sedikit rasa dingin dalam kata-katanya, sedikit ketidakpuasan, dan nada yang tidak dapat disangkal. Aku, aku mendengarnya, Saudara Zen, aku mengerti. Du Wei menggigil saat merasakan perubahan nada bicara Lu Zen dan dengan cepat menjawab. Dia tahu orang seperti apa Lu Zen itu. Oleh karena itu, dia tahu betapa serius konsekuensinya jika dia membuat marah Lu Zen. Pada saat ini, bagaimana Du Wei berani membantah? Jika kamu mendengarnya, lakukanlah. Jika ada kesalahan, Anda tahu konsekuensinya. Lu Zen memandang Du Wei dan kemudian Du Wei sambil berbicara dengan acuh-ta'acuh. Dengan itu, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Du Wei menyeka keringat didahinya saat dia melihat Lu Zen pergi. Ekspresinya menjadi sangat pahit. Sepupu, ini, apa yang terjadi? Sial, apakah saudara Zen tidak berniat berurusan dengan bajingan kecil Yan Chen itu? Kami. Setelah Lu Zen pergi, Du Hao segera menjadi cemas dan segera bertanya pada Du Wei. Terus, Hef, Yan Chen, jangan pikirkan itu. Mata Du Wei berkilat dingin saat dia mendengus. Mengingat hubungannya dengan Yan Chen, bagaimana dia bisa membiarkan Yan Chen memiliki kehidupan yang baik? Hehe, kalau begitu, kakak sepupu, kenapa kita tidak? Du Hao bertanya pada Du Wei dengan nada dingin. Sebaiknya kamu tidak memikirkannya, kecuali kamu ingin mati. Du Wei dengan marah menyelah kata-kata Du Hao. Ekspresi Du Hao membeku di udara ketika dia mendengar teriakan Du Wei yang tiba-tiba. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan merasa sangat canggung. Sepupu kakak, kamu, kamu, Du Hao merasa bersalah. Dia tidak tahu kenapa Du Wei tiba-tiba marah. Hef, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan saudara Zen sebelum dia pergi? Saya jamin jika anda berani melakukan apapun terhadapnya, mayat anda akan muncul di hutan di luar lembaga macan putih besok. Du Wei berkata dengan tidak sabar. Matanya sangat dingin. Dia tidak tahu mengapa Lu Zen ingin bertemu Yan Chen dan tidak membiarkan mereka melakukan apapun. Mungkinkah dia benar-benar ingin mengikatnya? Hal ini membuat Du Wei sangat marah. Ah, Du Hao berseru kaget saat mendengar kata-kata Du Wei. Saudara Sepupu, mungkinkah, mungkinkah saudara Zen benar-benar ingin mengikat bajingan itu? Lalu apa? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendapatkan metode budidayanya. Jika keluarga Du kami memiliki metode kultivasi ini, kami pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, keluarga Du kita akan menjadi yang terkuat di Sanfal City. Betapa menakjubkannya hal itu. Juga, itu menempel pada menghan setiap hari dan berulang kali melawan kita. Mungkinkah kita? Setelah berseru kaget, Du Hao bertanya dengan enggan. He he, jangan khawatir, ada banyak cara untuk menghadapi orang seperti ini. Aku tidak akan membiarkan dia punya kesempatan. Du Wei berkata dengan ekspresi dingin. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin yang membuat orang merasa kedinginan. He he, kakak sepupu, kalau begitu terserah kamu. Du Hao menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Du Wei dan buru-buru menyanjungnya. Keduanya menatap Wang Chen dengan penuh kebencian ketika mereka selesai berbicara, lalu berbalik dan pergi. Terutama Du Hao, betapa tidak senangnya dia saat melihat Lan Menghan memeluk tangan Yan Chen. Namun, dia tidak berani bertindak gegabuh. Pada saat ini, bukan hanya Suralu Zen yang berwajah Giok yang telah membuat keputusan. Di antara kerumunan itu, ada orang-orang yang telah mengambil keputusan juga. Dalam keadaan seperti itu, beberapa orang merasa gembira, sementara yang lain tenggelam dalam pikirannya. Dalam sekejap, anggota inti dari lembaga macan putih menyebabkan arus bawah yang sudah bergejolak menjadi lebih dahsyat. Wang Chen jelas merupakan orang paling penting dalam pusaran air ini. Yan Chen, siswa kelas 5 yang menjadi sangat terkenal beberapa hari terakhir ini. Lu Zen dan yang lainnya bukan satu-satunya yang berpikir keras saat mereka melihat punggung Wang Chen. Bahkan para tetua di platform tinggi tergerak oleh kekuatan, keterampilan bela diri, dan metode kultivasi yang ditunjukkan Wang Chen. Di platform tinggi, seorang pria parubaya yang duduk di tengah bertanya kepada seorang tetua di sampingnya. Pria itu mengenakan pakaian sederhana. Dia tidak mewah atau kaya, tapi dia memberikan perasaan gagah berani. Tubuhnya yang setinggi tujuh kaki dan kokoh menunjukkan jejak kekuatan ledakan yang kuat, memberikan tekanan yang tak berbentuk. He he, pena tua bayi, orang ini adalah Yan Chen. Ketika tetua perguruan macan putih, yang berusia lebih dari 60 tahun, mendengar kata-kata pria parubaya itu, dia tidak berani lalai dan buru-buru menjawab dengan hormat. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa hormat saat dia memandang pria itu. Seorang anggota klan bayi di provinsi barbar secara alami layak untuk dihormati. Hem, lumayan, saya suka anak ini. Ketika pria parubaya yang dipanggil sebagai pena tua bayi mendengar kata-kata pena tua itu, sudut mulutnya sedikit tertarik ke belakang dan dia tersenyum. Jejak kegembiraan muncul di matanya. Dia adalah salah satu orang yang dikirim oleh klan bayi ke lembaga macan putih untuk disaksikan. Dia juga salah satu tetua klan bayi. Dalam beberapa hari terakhir, Yan Chen mungkin bukan yang paling terkenal di lembaga macan putih. Namun, dalam hal kelas lima, Yan Chen pasti akan menjadi yang paling menonjol. 876. Hahaha, lumayan, Yan Chen, aku akan mengingat ini. Pria parubaya dari keluarga bayi tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin, ini bibit yang bagus. Mari kita lihat bagaimana dia melakukannya selanjutnya. Saya harap dia bisa memberi saya kejutan yang menyenangkan. Mendengar kata-kata penatua bayi, kedua tetua dari Akademi Macan Putih di sampingnya sedikit terkejut. Kemudian, mereka melihat sosok Wang Chen dikejauhan dengan tatapan yang rumit. Beberapa kepuasan. Seseorang dari keluarga bayi sebenarnya menyukainya. Mungkin kesempatan anak ini telah tiba. Jika dia bisa tampil lebih luar biasa lagi di kompetisi akademi yang tersisa, peluangnya untuk memasuki keluarga bayi dan menjadi anggota luar pasti akan meningkat pesat. Begitu dia memasuki keluarga bayi, itu akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Bagaimanapun, keluarga bayi adalah keluarga nomor satu di Provinsi Barbarian. Di seluruh sembilan provinsi, mereka dianggap sebagai keluarga kaya. Memasuki keluarga bayi, sungguh suatu hal yang mulia. Ini adalah impian setiap kultifator di seluruh Provinsi Barbarian. Tapi mereka yang bisa masuk ke dalam keluarga bayi sangat sedikit dan jarang. Lagi pula, bagaimana bisa begitu mudah untuk memasuki keluarga bayi? Biarpun itu hanya anggota luar. Bahkan di tempat seperti Lembaga Macan Putih tempat berkumpulnya para jenius, hanya dua atau tiga orang yang dapat memperoleh kesempatan seperti itu setiap satu atau dua tahun. Dan kini, kesempatan Yang Chen ini telah tiba. Hal ini menyebabkan para tetua menghela nafas tanpa henti. Namun, Wang Chen tidak tahu tentang semua ini saat ini. Setelah pertempuran ini, dia kembali ke asramanya untuk berkultifasi. Hari berikutnya juga merupakan hari ketujuh kompetisi akademi. Akhirnya, semifinal berbagai tahun pun tiba. Persaingan hari ini juga sangat ketat. Di semifinal hari ini, lawan Wang Chen adalah Nikan, yang dia temui di babak penyisihan grup. Di atas panggung, bibir Wang Chen membentuk senyuman saat dia melihat ke arah Nikan. Dia tidak menyangka dia bisa mengatasi semua kesulitan dan berjuang untuk mencapai semifinal. Keduanya harus bertemu lagi di babak semifinal. Ini bisa dikatakan takdir. Di atas panggung, ekspresi Nikan sangat serius saat dia melihat Wang Chen. Dia tahu betul bahwa Yang Chen yang berdiri di hadapannya hari ini bukan lagi Yang Chen dari tujuh hari yang lalu. Saat ini dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di antara tahun kelima. Dia terdaftar sebagai salah satu dari sepuluh ahli. Dia bukan lagi seniman bela diri raja tingkat ke-8 dari tujuh hari yang lalu, tetapi seniman bela diri raja tingkat ke-9 yang telah mengalahkan Taoming. Kecakapan bertarungnya telah melonjak entah seberapa ekspresi Nikan serius saat dia melihat Wang Chen, auranya mengesankan. Kamu menjadi lebih kuat. Kamu juga, Wang Chen menjawab sambil tersenyum mendengar kata-kata Nikan. Kekalahan Nikan hari itu tidak hanya menyebabkan dia tenggelam dalam kebobrokan, sebaliknya, malah menyebabkan kekuatannya semakin meningkat. Dia sekarang sangat, sangat dekat untuk menjadi kaisar bela diri. Dia percaya bahwa setelah turnamen akademi, hanya perlu beberapa hari baginya untuk melangkah ke alam kaisar bela diri. Oleh karena itu, Wang Chen tidak berani menganggap entengnya. Meskipun kamu sangat kuat, aku masih ingin bertarung hari ini. Kata-kata Wang Chen membuat Nikan tersenyum sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh. Memenangkan pertandingan ini berarti dia bisa langsung masuk tiga besar dan mendapatkan sumber daya yang banyak dari akademi. Dia juga bisa memasuki alam mistik akademi untuk berlatih. Bagaimana Nikan bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Begitu dia kalah, dia harus bersaing dengan pecundang dari grup lain untuk memperebutkan tempat ketiga. Dan tidak peduli siapa yang kalah dalam kelompok itu, mereka pasti memiliki kekuatan kaisar bela diri. Nikan percaya bahwa dia bukanlah tandingan dua pembangkit tenaga listrik teratas di antara tahun kelima di akademi. Oleh karena itu, dalam pertandingan ini, Nikan sangat jelas bahwa dia harus menang. Memikirkan hal ini, semangat juangnya langsung melonjak. Auranya tiba-tiba melonjak. Bertarung. Pada saat berikutnya, Nikan berteriak dengan marah sambil menghunuskan pedang panjangnya dan tiba-tiba menyerbu ke arah Wang Chen. Bertarung. Melihat Nikan melakukan gerakan pertama, mata Wang Chen langsung menjadi sangat tajam. Buk-buk. Kedua kakinya tiba-tiba menginjak tanah, dan saat aura Wang Chen melonjak, seluruh tubuhnya seperti anak panah yang lepas dari busurnya saat dia menyerang ke depan. Tebasan gelombang besar. Dengan teriakan marah, senjata energi unsur mengembun. Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba membuka empat pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam dan dengan aura yang tak tertandingi, pedangnya bertemu dengan serangan Nikan. Cahaya merah melintas di langit, meninggalkan serangkaian bayangan yang menyilaukan mata para penonton. Sosok ilusi itu mengandung kekuatan yang tak tertandingi saat mereka menyerang Nikan satu demi satu. Boom-boom-boom. Suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Setelah satu pertukaran, keduanya berimbang, dan keduanya mundur dengan cepat. Penghancur tentara. Berderit. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah, dan sol sepatunya mengeluarkan suara yang tajam saat bergesekan dengan tanah. Setelah menstabilkan tubuhnya, Wang Chen melanjutkan dengan army breaker. Tanpa jejak. Setelah army breaker memaksa lawannya mundur, pedang tak berjejak milik Wang Chen sekali lagi mendarat di wajahnya. Tiga gaya surga yang mendalam ditampilkan secara berurutan, menyebabkan aura Wang Chen melonjak ke puncak. Seberapa ganasnya ini? Ledakan. Di tengah suara yang menggelegar, aura pedang yang tak tertandingi meluap ke segala arah, dan gelombang udara tampak sangat ganas. Buk-buk-buk. Di bawah tiga serangan berturut-turut Wang Chen, meskipun Nikan bertarung dengan sekuat tenaga dan tidak menurunkan kewaspadaannya sama sekali. Dia masih dalam posisi yang dirugikan. Kali ini, tidak ada unsur keberuntungan. Itu semua tentang kekuatan. Ini adalah bentuk kekuatan paling langsung. Saat ini, kekuatan tempur Wang Chen jelas melampauinikan. Oleh karena itu, dia lebih unggul dalam konfrontasi kekuatan yang paling langsung. Tubuh fisiknya telah masuk ke dalam jajaran tubuh tahap ke-8, menyebabkan kekuatan Wang Chen meningkat pesat. Merasakan bahwa kekuatan Wang Chen telah meningkat begitu banyak, dan merasakan bahwa kekuatan tempur Wang Chen sebenarnya begitu mendominasi, pandangan rumit melintas di mata nikan. Meskipun itu hanya pertukaran pukulan singkat, dia sangat menyadari hal ini. Dia tahu bahwa dengan kekuatan tempur Wang Chen saat ini, jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah, bukan? Namun, meski dia tahu akan kalah, dia tidak bisa menyerah. Entah itu demi kejayaan, demi penghargaan akademi, atau untuk mengalahkan Wang Chen, dia tidak bisa. Dia tidak bisa menyerah, dia harus bertahan sampai saat-saat terakhir. Mem, anak ini lumayan. Aku suka kekuatan tempur seperti ini. Di platform tinggi, pria parubaya dari keluarga Bai tersenyum saat menyaksikan pertempuran ini. Terbukti, gaya bertarung Wang Chen yang mendominasi dan langsung sangat cocok dengan seleranya. Terhadap seniman bela diri tahap sembilan raja, mampu menampilkan kekuatan tempur yang begitu mendominasi membuatnya semakin puas. Untuk sesaat, dia menganggup berulang kali. Dan pada saat yang sama pria parubaya itu menganggup puas, di peron, Wang Chen tidak menganggur. Setelah memaksa Nikan kembali dengan tiga gerakan, Wang Chen tiba-tiba mencurahkan energi esensi sejati miliknya. Batalkan pemotongan. Batalkan pemotongan. Saat ini, menghadapi Nikan, Wang Chen langsung mengeksekusi void chop. Jurus ini bisa dikatakan sebagai salah satu jurus paling kuat yang bisa dilakukan Wang Chen saat ini. Wang Chen sangat yakin dengan langkah ini. Apalagi setelah masuk ke dalam jajaran badan tahap ke-8, saat gerakan ini dilakukan, entah seberapa kuat kekuatannya. Wus! Senjata energi esensi merobek cakrawala, membawa serangkaian suara siulan rendah, seperti auman binatang buas. Lampu merah meluas, menutupi langit dan menutupi matahari dalam sekejap. Seluruh platform diselimuti oleh hamparan cahaya merah, mempesona, menggoda, aneh, dan bahkan sedikit kebrutalan. Aduh! Hantu naga ilahi muncul di belakang Wang Chen, mengaum ke langit. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya merah, seolah menyatu menjadi senjata energi esensi. Segera, senjata energi esensi itu seperti naga dewa jahat, menggigit langsung ke arah Nikan. Bagaimana ini mungkin? Melihat adegan ini dan merasakan kekuatan yang terkandung dalam void chop milik Wang Chen, hal ini membuat ekspresi Nikan berubah drastis saat dia berteriak kaget. Dia pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Justru karena langkah inilah Nikan kalah dari Yan Chen di pertandingan pertama penyisihan grup. Terlebih lagi, dia sangat celaka. Bagaimana mungkin Nikan bisa melupakan masalah ini? Oleh karena itu, dia selalu menantikan untuk bertukar pukulan dengan Yan Chen lagi. Dia ingin memblokir langkah ini secara pribadi. Karena, menurut penilaiannya, gerakan terakhir yang ditunjukkan Yan Chen hari itu memang sangat kuat, tapi tidak begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya. Jika Nikan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir gerakan ini, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, saat ini, Nikan menyadari bahwa dia salah. Salah sekali. Karena kekuatan jurus ini jauh melebihi imajinasinya. Jurus yang dia lihat hari itu bahkan bukan sepertiga dari kekuatan jurus ini. Mungkinkah Yan Chen menyembunyikan kekuatannya? Atau? Lagipula, bahkan jika dia telah melangkah ke level Raja Prajurit dan kekuatan gerakan ini telah meningkat, sudah pasti mustahil untuk meningkatkannya hingga tingkat yang mengerikan. Saat ini, Nikan terkejut. Dia yakin Yan Chen menyembunyikan kekuatannya hari itu. Dia bahkan lebih yakin bahwa akan sulit baginya untuk mengambil tindakan ini sekarang. Hati Nikan tiba-tiba menjadi sangat pahit. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa kekuatan gerakan yang ditunjukkan Wang Chen sekarang bukan hanya karena kekuatan Wang Chen telah meningkat. Bahkan jika kekuatannya telah meningkat ke level Prajurit Raja Tahap 9, dia tidak akan mampu menampilkan kekuatan sebesar itu. Itu lebih karena Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran Alam Tubuh Tahap 8, yang memungkinkan Wang Chen menampilkan lebih banyak kekuatan dalam gerakan ini. Bahkan sekarang, ini bukanlah kekuatan penuh dari gerakan ini. Itu hanya sebagian kecil saja. Ini karena kekuatan Void Slas bukanlah sesuatu yang bisa ditampilkan oleh Prajurit Raja, juga bukan sesuatu yang bisa ditampilkan oleh Prajurit Kaisar biasa. Itu adalah gerakan yang membutuhkan setidaknya Kaisar Prajurit tingkat menengah atau lebih tinggi untuk ditampilkan. Gerakan ini sangat kuat dan beban pada tubuh sangat besar. Di dunia ini, selain Wang Chen, monster yang telah melangkah ke alam tubuh ke delapan tubuh tempering bintang yang dapat menampilkannya dengan mudah di level Raja Prajurit, tidak banyak orang yang dapat melakukannya. Meskipun Wang Chen bisa melakukannya, dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya. 877 Pada saat ini, kekuatan Void Slas yang dilepaskan Wang Chen beberapa kali lebih kuat daripada tujuh hari yang lalu. Oleh karena itu, setelah merasakan aura yang tak tertandingi ini, ekspresi ngeri melintas di mata Nikan. Wuss! Angin dingin bersiul dan aura pedang sangat kuat. Senjata kekuatan asal Wang Chen belum tiba, tapi aura tak tertandingi yang dipancarkannya sudah selangkah lebih maju. Aura pedang yang tak tertandingi sepertinya merobek kulit Nikan, menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk. Karena aura pedang yang ganas, gelombang tak berbentuk bahkan muncul di udara sekitar saat ini. Gelombang menyebar ke segala arah dan terus-menerus menyerang segala sesuatu di sekitarnya, termasuk Nikan. Karena gelombang udara ini, Nikan bahkan terpaksa mundur dua hingga tiga langkah. Dia sangat terkejut. Dalam keterkejutannya, Nikan tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia buru-buru mengayunkan pedang panjang di tangannya secara horizontal untuk memblokir serangan itu. Cahaya putih menyala dan pedang panjang ditempatkan secara horizontal di depan Nikan, bertemu langsung dengan senjata kekuatan asal. Boom! Segera, kedua senjata itu bentrok dan terjadi ledakan keras. Retakan. Setelah bentrokan sengit, terdengar suara retakan yang tajam. Saat berikutnya, pedang panjang di tangan Nikan langsung hancur oleh serangan Wang Chen dan terbang ke segala arah. Harus diketahui bahwa bahkan pedang jiwa S Taoming telah dihancurkan oleh Wang Chen selama pertempuran dua hari lalu. Pedang jiwa S itu telah masuk ke dalam jajaran pedang berharga biasa. Itu tidak lebih lemah dari senjata kehidupan ilahi yang dipadatkan oleh kaisar bela diri biasa. Meski begitu, pedang jiwa S miliknya telah dihancurkan dengan kejam oleh Wang Chen. Apalagi Nikan sekarang, pedang panjang di tangannya hanya bisa dianggap biasa saja, jadi wajar jika pedang itu dipatahkan. Di hadapan kekuatan absolut, senjata biasa ini tidak dapat lagi menahannya. Ini juga mengapa setelah kaisar bela diri mencapai tingkat kaisar bela diri, para ahli bela diri akan memilih untuk menyingkat senjata kehidupan surgawi atau mendapatkan senjata surgawi yang tak tertandingi secara kebetulan. Dari sana, mereka akan menggunakan senjata kehidupan ilahi atau senjata ilahi yang tak tertandingi sebagai senjata mereka sendiri. Ini karena senjata biasa tidak bisa lagi menahan pertempuran sengit mereka. Kepulan-kepulan. Pedangnya patah dan pedang ki meluap, langsung meledakan tubuh Nikan dan mengeluarkan dua suara teredam. Di tengah bunyi gedebuk, Nikan membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, dia terbang mundur seperti layang-layang yang talinya dipotong. Dengan satu serangan, Nikan benar-benar dirugikan. Dengan satu serangan, dia sudah kalah. Melihat Nikan dikirim terbang, sosok Wang Chen berkedip saat dia mengejarnya. Saat Nikan jatuh dengan keras ke tanah, Wang Chen tiba di sisinya dan mengarahkan senjata energi asalnya secara horizontal. Kamu telah kalah. Wang Chen berkata sambil tersenyum sambil melihat Nikan di tanah. Benar, Nikan kalah. Wang Chen sudah menduga hasil seperti itu. Bagaimanapun, dia bukan lagi Wang Chen dari tujuh hari yang lalu. Terlebih lagi, Nikan bukanlah pembangkit tenaga listrik seperti Tao Ming. Tidak dapat dihindari bahwa Wang Chen akan mengalahkannya. Aku kalah. Nikan tertawa getir saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia melihat senjata energi asal merah di depannya dan tertawa getir. Dia telah kalah. Benar, dia masih kalah. Namun, saat ini, Nikan sangat tenang menghadapi kekalahan seperti itu. Kesenjangan kekuatan yang absolut membuatnya tidak merasakan sedikitpun kengganan untuk menerimanya. Kerugian adalah kerugian. Dia tahu bahwa dengan kesenjangan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia bertarung dengan Wang Chen sepuluh kali lagi, dia masih akan kalah. Dia tersenyum pahit ketika memikirkan hal ini. Kamu sangat kuat, aku bukan tandinganmu. Nikan memandang Yan Chen dengan ekspresi rumit. Selama turnamen akademi, dia seperti komet yang melesat melintasi langit wilayah macan putih. Sangat sulit membayangkan bahwa dia adalah seorang siswa yang baru saja memasuki wilayah macan putih tahun ini. Kamu juga tidak buruk. Aku yakin tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk melangkah ke alam bela diri kekaisaran. Pada saat itu, kekuatanmu pasti akan melonjak ketika kamu memadatkan senjata energi asalmu. Wang Chen berkata ketika dia mendengar kata-kata Nikan dan melihat ekspresi pahit di wajah Nikan. Hari ini, dia mampu mengalahkan Nikan dengan mudah. Terlepas dari kekuatannya, Wang Chen tahu bahwa senjata kekuatan Yuan miliknya juga memainkan peran besar dalam pertempuran ini. Seberapa kuatkah senjata energi asal? Bagaimana senjata biasa bisa melawannya? Ayo bertarung lagi tahun depan. Nikan berdiri dan menghela nafas. Matanya dipenuhi semangat juang saat dia melihat Wang Chen dan berkata, Maumu, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Namun, Wang Chen menghela nafas dalam hati. Tahun depan, mungkin dia tidak lagi berada di wilayah macan putih pada saat ini tahun depan. Ini bukanlah tempat yang ingin ditinggali Wang Chen dalam waktu lama. Setelah datang ke wilayah macan putih, Wang Chen hanya menginginkan ice crystal jadi lotus. Hari di mana dia mendapatkan ice crystal jadi lotus dan pulih dari luka-lukanya akan menjadi hari di mana Wang Chen akan meninggalkan wilayah macan putih. Memikirkan hal ini, jejak tekat muncul di mata Wang Chen. Tahun kelima, semifinal, pertandingan pertama, Yan Chen menang. Saat mereka berdua berdiri, pertarungan berakhir. Seorang pria parubaya yang bertugas menjadi tuan rumah pertempuran naik ke panggung dan mengumumkan dengan lantang. Seperti yang diharapkan, Nikan kalah. Ya Tuhan, bukankah Yan Chen ini terlalu menantang surga? Bukan begitu. Cek cek cek, tujuh hari yang lalu, dia hanyalah raja peringkat delapan, tapi sekarang, dia adalah raja peringkat sembilan. Terlebih lagi, kekuatan bertarungnya sebenarnya mendekati seniman kaisar bela diri. Apa yang kamu maksud dengan dekat dengan seniman kaisar bela diri? Tidakkah kamu melihat bahwa Tao Ming kalah darinya kemarin lusa? Ya, Yan Chen ini memang menakutkan. Besok adalah final. Apakah lawannya adalah He Tao atau Sudong? Saya yakin kali ini, akan sangat sulit bagi Yan Chen untuk menang. Ya, He Tao, Sudong, keduanya adalah yang terkuat di antara siswa kelas 5. Cek cek, kalau tidak ada kecelakaan, juaranya salah satunya. Tapi meski begitu, Yan Chen bisa mendapatkan tempat kedua di antara tahun kelima sudah dianggap sangat bagus. Melihat Wang Chen berjalan menuruni ring, kerumunan mulai membicarakannya dalam sekejap. Setelah mengalahkan Nikan, Wang Chen terkunci di final. Lawannya di final adalah pemenang pertandingan antara He Tao dan Sudong yang akan berlangsung segera setelah itu. Kakak Yan Chen, bukankah kita akan menonton pertandingan mereka? Di tengah kerumunan, melihat Wang Chen berjalan menuruni panggung dan berencana untuk kembali ke asrama, Lan Menghan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Bagaimana mungkin Lan Menghan tidak mengetahui kalimat ini? Kita harus tahu bahwa pemenang pertandingan berikutnya adalah lawan kakak Yan Chen besok. Kenapa dia tidak memperhatikannya? Apakah itu He Tao atau Sudong? Mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik. Selalu menyenangkan untuk mengamati lebih banyak, bukan? Lan Menghan bingung karena Yan Chen tidak berencana untuk tinggal di sini dan berencana untuk kembali ke asrama. Tidak perlu, pertarungan tidak berarti apa-apa. Saya sudah tahu sedikit tentang kekuatan mereka. Tidak masalah apakah saya menonton atau tidak. Mendengar perkataan Lan Menghan, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Di saat yang sama, dia menoleh untuk melihat panggung di belakangnya. Saat ini, di atas panggung, Sudong dan He Tao sudah berdiri di atas panggung, siap bertarung. Untuk sesaat, aura mereka berdua melonjak dan mereka sangat husyuk. Melihat kedua orang ini dan merasakan aura mereka yang tak tertandingi, Wang Chen merasakan darah di tubuhnya mendidih dan mengalir. Ekspresinya serius, semangat juangnya kuat, dan matanya sangat tegas. Nak, kamu benar-benar tidak berencana untuk menonton. Informasi yang saya berikan sangat lengkap, namun selalu enak untuk disimak bukan? Mendengar perkataan Wang Chen dan melihat bahwa dia benar-benar tidak berencana untuk tetap menonton, bahkan Chang Ye bertanya dengan ragu. Orang ini kalah di babak penyisihan kemarin, jadi dia terhenti di delapan besar dan tidak bisa masuk ke semifinal. Oleh karena itu, dia sangat bebas hari ini. Melihat Wang Chen memilih untuk kembali ke asrama saat ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Mungkinkah dia benar-benar merasa dirinya bukan tandingan lawannya, sehingga dia memutuskan untuk menyerah. Sepertinya Wang Chen bukanlah tipe orang yang akan menyerah. Karena dia tidak menyerah, mengapa dia melakukan ini? Chang Ye tidak mengerti. Saya tidak akan menonton, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, kemenangan besok akan menjadi milikku. Mendengar kata-kata Chang Ye, melihat ekspresi ragu Chang Ye, dan melihat ekspresi penuh haraplan menghan, Wang Chen tersenyum dan menolak lagi. Di saat yang sama, semangat juang yang tak tertandingi muncul di matanya saat dia berkata dengan tegas. Begitu dia selesai berbicara, aura tiba-tiba muncul dengan Wang Chen sebagai pusatnya. Itu adalah aura yang mendominasi tiada taraf, aura yang mengatakan, jika saya tidak bisa melakukannya, siapa lagi yang bisa. Di bawah aura ini, sosok Wang Chen tampak diperbesar tanpa batas pada saat ini. Merasakan aura dan kepercayaan diri yang tak tertandingi yang dipancarkan Wang Chen, Chang Ye dan Lan Menghan tanpa sadar membeku sesaat. Baru setelah beberapa saat mereka berdua sadar kembali. Mata mereka dipenuhi sedikit keraguan dan keheranan. Dari mana dia mendapat kepercayaan diri sebesar itu? Dari mana dia mendapatkan tekad seperti itu? Dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa melihat pertarungan antara mereka berdua. Apakah dia membual? Sepertinya tidak. Jelas sekali, Chang Ye dan Lan Menghan yang memahami Wang Chen tahu bahwa Wang Chen bukanlah orang seperti itu. Dia bukanlah orang yang banyak bicara dan melamun. Apa yang harus dia andalkan? Kartu truf apa lagi yang tidak dia tunjukkan? Untuk sesaat, cara Chang Ye memandang Wang Chen menjadi semakin aneh. Kakak Yan Chen, Menghan percaya padamu. Lan Menghan, yang berada di samping, tertegun sejenak. Wajahnya memerah karena kegembiraan saat dia buru-buru berkata. Terhadap kakak Yan Chen, Lan Menghan benar-benar memercayainya tanpa syarat. Ini adalah semacam kepercayaan yang datang dari lubuk hatinya. Dia percaya bahwa karena kakak Yan Chen berkata demikian, dia pasti bisa melakukannya. Lan Menghan tidak memiliki keraguan sedikitpun dan sangat bertekad. Anak nakal, lupakan saja. Kamu harus kembali. Aku akan memeriksanya. Jika ada sesuatu, aku akan memberitahumu malam ini. Melengkungkan bibirnya, Chang Ye tersenyum pahit dan menghela nafas. 878. Berapa banyak lagi rahasia yang dimiliki anak ini? Saya harap saya bisa mengetahuinya besok. Melihat punggung Wang Chen saat dia pergi, Chang Ye berkata sambil tersenyum masam. Jelas, dari aura yang dipancarkan Wang Chen barusan, Chang Ye bisa merasakan bahwa kepercayaan diri Wang Chen yang kuat bukannya tidak berdasar. Dia sudah cukup untuk diandalkan. Saat ini, Chang Ye sangat penasaran. Kartu truf apa yang tidak dia keluarkan? Mungkinkah dia akan memukau dunia dengan satu prestasi gemilang besok? Chang Ye sangat menantikannya. Adapun Wang Chen, dia meninggalkan bidang seni bela diri bersama Lan Menghan. Ekspresinya serius. Dia bukan tipe orang yang suka menyombongkan diri. Wang Chen merasa dia tidak perlu menonton pertempuran ini. Karena biarpun dia melakukannya, hasilnya akan tetap sama. Wang Chen sangat jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia paling banyak setara dengan Tao Ming, yang dia lawan sehari sebelumnya. Dia bahkan mungkin sedikit lebih lemah. Namun, tidak banyak perbedaan dalam kekuatan mereka. Saat Tao Ming menghadapi Sudong atau He Tao, dia dirugikan dan ditekan oleh mereka berdua. Jelas sekali bahwa Sudong dan He Tao adalah eksistensi yang sangat tangguh. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tahu bahwa mustahil mengalahkan mereka berdua dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, sepertinya jika ada kebutuhan, dia harus membuka lima gerbang tersembunyi batin. Namun, Wang Chen juga jelas bahwa meskipun dia membuka lima gerbang tersembunyi dalam, dia mungkin tidak dapat mengalahkan salah satu dari mereka. Oleh karena itu, Wang Chen masih memiliki kartu truf, dan dia tidak keberatan menggunakannya ketika saatnya tiba. Pemusnahan kehidupan. Itu benar, itu adalah pedang pemusnahan kehidupan. Ini bisa dikatakan sebagai jurus paling kuat di antara semua seni bela diri Wang Chen. Pedang pemusnahan kehidupan, dunia bergetar. Saat Wang Chen melangkah ke tubuh tahap ke-8, meridian dan dantiannya pulih hingga di atas tingkat ke-8. Wang Chen hampir tidak bisa menggunakan gerakan ini. Meski bebannya berat, dia tidak keberatan menggunakannya sekalipun. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini sebagai raja tahap 9, itu sudah cukup baginya untuk melakukan gerakan ini. Tidak peduli betapa sulitnya pertempuran sebelumnya, Wang Chen tidak menggunakannya. Itu karena tendon, meridian, dan dantiannya belum pulih hingga mampu menahan pedang kehidupan dan kematian. Sekarang, itu tidak cukup. Apalagi tak hanya itu, Wang Chen masih memiliki jurus mematikan yang bisa ia gunakan. Memikirkan gerakan mematikan itu, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Dia yakin bahwa dia akan menjadi pemenang pertarungan besok. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen memilih untuk berhenti menonton pertempuran dan kembali ke asrama. Ia ingin menggunakan sisa waktu untuk mengolah dan menyesuaikan kondisinya. Mereka harus membuat persiapan terbaik untuk pertempuran besok. Setelah Wang Chen pergi, pertempuran di lapangan latihan seni bela diri berlanjut. Sudong dan He Tao layak disebut sebagai yang terkuat di antara tahun kelima. Seberapa kuatkah kedua orang ini? Konfrontasinya sangat intens. Pertarungan antara dua seniman bela diri Kaisar Rilem membuat suasana mencapai klimaks. Seniman bela diri Kaisar Rilem peringkat dua. Ya Tuhan, He Tao. He Tao sebenarnya telah masuk ke jajaran seniman bela diri Kaisar Rilem peringkat dua. Dan saat pertempuran berlanjut, kekuatan yang ditunjukkan He Tao mengejutkan semua orang. Seniman bela diri Kaisar Rilem peringkat dua mungkin hanya dianggap rata-rata di Akademi Macan Putih. Namun, kita harus tahu bahwa He Tao hanyalah seorang seniman bela diri berusia dua puluh tahun, dan yang lebih penting, dia adalah siswa tahun kelima. Seorang anak berusia dua puluh tahun tahun kelima, pada level ini, sudah sangat bagus untuk memiliki kekuatan seniman bela diri Kaisar Rilem peringkat satu. Namun, He Tao telah mencapai seniman bela diri Kaisar Rilem peringkat dua yang menantang surga. Bagaimana dia dengan kejam menekan kekuatannya sebelum ini? Sekarang, setelah dibebaskan, dalam kurun waktu beberapa hari, dia telah melangkah ke alam Kaisar dan menerobos kejajaran seniman bela diri Alam Kaisar peringkat dua. Betapa menantangnya hal ini? Kekuatan He Tao membuat semua orang gemetar. Ini juga pertama kalinya dia menunjukkan kekuatan seniman bela diri Kaisar Rilem peringkat dua. Dan menurut penilaian para tetua itu, mereka bahkan lebih yakin bahwa kekuatan tempur He Tao pasti telah melampaui seniman bela diri Alam Kaisar peringkat tiga biasa dan dekat dengan kekuatan tempur seniman bela diri Alam Kaisar peringkat empat. Bahkan di antara tahun ke-6, dia akan menjadi salah satu yang terbaik. Namun, dia hanyalah siswa tahun ke-5. Hal ini membuat para tetua merasa tidak percaya. Di tengah keributan dan seruan, He Tao, yang menunjukkan kekuatan seniman bela diri Kaisar Rilem peringkat dua, dengan cepat mengambil inisiatif, menekan serangan sengit Sudong, dan akhirnya menang tanpa ketegangan apapun. Tampilan kekuatan He Tao yang tiba-tiba membuat pertarungan yang semula dinantin-nantikan dan menarik perhatian ini menjadi lebih membosankan. Awalnya, semua orang mengira bahwa pertarungan antara He Tao dan Sudong, dua tahun ke-5 terkuat, pasti akan menjadi pertarungan yang sengit dan intens yang tak tertandingi. Namun, siapa sangka hasilnya akan seperti itu? Kekuatan He Tao sepenuhnya menekan Sudong. Selain pertukaran sengit awal antara keduanya, setelah He Tao menunjukkan kekuatan seniman bela diri Kaisar Rilem peringkat dua, dia segera menekan dan menang. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini sepenuhnya mencerminkan kekuatan He Tao. Seorang seniman bela diri Kaisar Rilem peringkat dua He he, sepertinya banyak bibit bagus di Akademi Macan Putih tahun ini. Berakhirnya pertarungan He Tao juga membuat pria parubaya dari keluarga bayi yang sedang menyaksikan pertarungan di platform tinggi, menganggukkan kepalanya dan tersenyum puas. Saat pertarungan He Tao berakhir, saat He Tao menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi. Semifinal tahun ke-5 berakhir. Dan hampir di saat yang sama ketika pertarungan ini berakhir, semua orang menyimpulkan bahwa He Tao pasti akan menjadi juara tahun ke-5 kali ini. Bagaimanapun juga, He Tao terlalu kuat. Namun, di antara penonton, ada juga beberapa orang yang percaya bahwa pertarungan besok akan sangat sengit. Chang Ye dan Penatuan Ni, kedua orang ini pastilah yang paling mempercayai hal ini. Yan Chen, he he, bagus sekali. Besok, saya akan membiarkan Anda menikmatinya. Berjalan menuruni panggung, mata He Tao sedikit menyipit, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, cahaya dingin yang menakutkan muncul di matanya. Jika Wang Chen ada di sini dan merasakan jejak tatapan ini, dia pasti akan sangat bingung. Sepertinya dia, dan orang ini, tidak ada permusuhan, kan? Tapi kenapa dia dipenuhi dengan niat membunuh? Bocah, dalam kompetisi hari ini, kamu, harus berhati-hati, orang itu tidak mudah untuk dihadapi. Pagi-pagi sekali, saat Wang Chen mempersiapkan segalanya dan bersiap menuju arena seni bela diri, Chang Ye yang berjalan di sampingnya mau tidak mau mengingatkannya. Benar, kakak Yan Chen, kamu tidak tahu, bahwa He Tao sekarang terkenal. Kekuatan prajurit kaisar peringkat dua, kamu harus berhati-hati. Bahkan Lan Menghan yang penuh percaya diri pada Wang Chen saat ini tidak bisa tidak mengingatkannya dengan cemas saat ini. Aku tahu. Mendengar perkataan keduanya, Wang Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan prajurit kaisar peringkat dua, dekat dengan kekuatan pertempuran prajurit kaisar peringkat empat. Memikirkan informasi yang diberikan Chang Ye kepadanya, jejak keseriusan muncul di mata Wang Chen. Kekuatan sejati He Tao ini masih melebihi ekspektasi Wang Chen. Tampaknya He Tao ini sungguh sangat kuat. Bahkan Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi kekuatannya. Sepertinya pertarungan hari ini, apakah akan lebih sulit dari yang kubayangkan. Wang Chen berpikir dalam hati. Namun meski begitu, tidak ada sedikitpun rasa kecewa di mata Wang Chen. Sebaliknya, matanya dipenuhi semangat juang yang kuat. Malam kultivasi memungkinkan dia untuk menyesuaikan kondisinya ke tingkat terbaik. Pertarungan hari ini, dia harus menang. Dengan tiga kartu truf, Wang Chen tidak sedikitpun takut. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tersenyum, tetapi, hari ini, saya akan tetap menang. Ketika Wang Chen mengatakan ini, dia sangat tegas. Tatapan itu, nada itu, membuat Chang Ye dan Lan Menghan merasakan sedikit keterkejutan di hati mereka karena suatu alasan. Hahaha, lumayan, ini saudaraku, Chang Ye. He he, jangan khawatir, aku akan mendukungmu. Setelah kaget, Chang Ye tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia ditundukkan oleh Aura Wang Chen. Pada saat ini, dia juga sangat berterus terang. Saya juga. Lan Menghan juga buru-buru menambahkan, mengepalkan tangan kecilnya, wajah kecilnya memerah, sangat cantik. Lapangan seni bela diri dipenuhi dengan lautan manusia saat ini, bahkan sangat sulit untuk berjalan di tengah kerumunan. Di hari ke-8 Turnamen Akademi, hari ini akhirnya menjadi hari paling intens dan seru di Turnamen Akademi. Hari ini, adalah hari pertarungan terakhir. Di lapangan pencak silat yang sangat luas ini, bisa dikatakan tidak ada tempat untuk berdiri hari ini, penontonnya ramai. Di tengah lapangan latihan seni bela diri, sebuah arena yang sangat kokoh telah muncul. Itu mengeluarkan Aura yang kuat. Pertarungan terakhir di hari terakhir dimulai dari tahun pertama, hanya ada satu arena, hal ini juga membuat semua orang bisa memusatkan perhatiannya pada arena ini. Pertempuran dengan cepat dimulai, sangat intens. Dalam pertempuran ini, setiap orang dapat dikatakan telah mengerahkan 120% usaha dan kekuatannya untuk bertarung. Ketika final dari tahun pertama hingga tahun keempat segera berakhir, final tahun kelima akhirnya dimulai. Sontak, penonton pun gempar. Kakak Yan Chen, lakukan yang terbaik. Nak, lakukan yang terbaik. Jika Anda memenangkan kejuaraan, saya akan memberi Anda hal yang baik. Yan Chen, lakukan yang terbaik. Saat final tahun kelima dimulai, Wang Chen perlahan berjalan menuju arena. Melihat Wang Chen bersiap untuk naik ke arena, Lan Menghan berteriak penuh semangat. Chang Ye berkata dengan sedikit antisipasi. Semua orang di kelas 28 tahun kelima, tempat Wang Chen berada juga bersorak untuknya. Sebagai anggota kelas 28, terlihat jelas bahwa Yan Chen mampu melaju ke final, hal itu membuat orang-orang ini sangat bersemangat. Ini bukan hanya kejayaan Wang Chen, tetapi juga kejayaan seluruh kelas 28 tahun kelima. Tentu saja, dalam keadaan seperti itu, semua orang sangat bersemangat dan terharu. Mendengar sorakan orang-orang ini, Wang Chen sedikit tersenyum. Sesaat kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju arena dengan langkah tegas dan bertenaga. Hari ini akhirnya tiba, melihat seluruh arena, hati Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Di final, dia akhirnya mencapai langkah ini. 879 Di arena, Wang Chen dan He Tao sama-sama berdiri di sisi yang sama. Saat mereka berdua memasuki arena, penghalang pelindung muncul di sekitar arena. Seolah-olah penghalang itu kokoh dan menyelimuti seluruh arena. Berdiri di hadapan He Tao dan menatapnya, mata Wang Chen sangat serius. Yan Chen, Anda mengalahkan Tao Ming, kan? Saat Wang Chen melihat ke arah He Tao, He Tao juga melihat ke arah Wang Chen dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Ya, jawaban Wang Chen sangat sederhana. Meski begitu, kamu bukan tandinganku hari ini. He Tao memandang Wang Chen sambil mencibir dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Hanya seorang seniman beladiri raja tahap sembilan, dia benar-benar tidak menaruh perhatian padanya. Jadi bagaimana jika itu adalah Tao Ming, seorang pria yang baru saja masuk ke jajaran seniman beladiri kaisar tahap satu. Jika He Tao bertarung dengan Tao Ming, dia yakin bisa mengalahkan Tao Ming dalam lima belas gerakan. Oleh karena itu, saat ini, menghadapi Wang Chen, dia tidak gugup sama sekali. Kalau begitu, cobalah. Mendengar nada arogan pihak lain, Wang Chen mendengus acuh-ta'acuh. Maumu, hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan sebenarnya. He Tao mencibir, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Yan Chen, hari ini, dia pasti akan menyesal melangkah ke arena ini. Dalam hatinya, pikir He Tao diam-diam. Matanya menjadi sangat dingin. Merasakan tatapan He Tao yang tidak ramah, wajah Wang Chen menjadi lebih serius. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh He Tao, yang membuat Wang Chen sedikit lebih waspada. Pada saat yang sama, dalam keadaan seperti itu, aura seluruh tubuh Wang Chen tiba-tiba melonjak, dan setiap sel di tubuhnya memasuki kondisi persiapan untuk pertempuran. Elder Ni, Yan Chen ini tidak bisa menang hari ini, kan? Di platform tinggi, pada saat ini, Penatua Wang memandang Penatua Ni dan bertanya sambil tersenyum. Baru kemarin, He Tao ini menunjukkan kekuatan seniman bela diri Kaisar tahap 2. Dekat dengan kekuatan tempur seniman bela diri Kaisar tahap 4. Hal ini membuat final ini kehilangan ketegangan, dan hampir semua orang mengira He Tao ini akan menang. Bagaimanapun, dengan kekuatan tempurnya, bahkan di antara tahun ke-6, dia adalah salah satu yang terbaik. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara setiap tahap Royal Martial Realm. Dengan kekuatan raja tahap 9, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, seberapa kuat dia. Mampu mengalahkan Tao Ming, prajurit Kaisar peringkat 1, sudah dianggap sangat beruntung. Mungkinkah mereka masih ingin membunuh He Tao? Ini tidak mungkin. Oleh karena itu, Penatua Huang dipenuhi dengan keyakinan. Kita lihat saja. Kata Penatua Ni dengan tenang. Matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke arena. Tampaknya ada secerca harapan yang menyala di kedalaman matanya. He he, mari kita tunggu dan lihat. Penatua Huang menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Jelas sekali, suasana hatinya sedang bagus. Yan Chen, dia Tao, iya, kedua orang ini dapat dianggap sebagai yang terbaik di tahun ke-5. Tidak buruk, keduanya adalah bibit yang bagus. Pada saat yang sama, di bagian paling depan dari platform tinggi, pria parubaya dari klan Bai juga memperhatikan dua orang di atas panggung. Matanya yang sebelumnya tak bernyawa kini dipenuhi semangat, dan secercah cahaya berkedip di dalamnya. Kali ini, di turnamen Akademi Macan Putih, ia menemukan 5 hingga 6 bibit bagus. Di antara mereka, Yan Chen dan He Tao adalah dua dari 5 hingga 6 orang ini. Pria parubaya dari klan Bai secara alami memberikan perhatian khusus kepada mereka. Dia sangat penasaran. Penampilan seperti apa yang bisa dimiliki oleh seniman bela diri tahap sembilan raja dalam pertempuran ini? Berapa lama dia bisa bertahan? Memikirkan hal ini, pria itu sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan melihat ke panggung dengan hati-hati. Bertarung. Di atas panggung, saat ini, Wang Chen benar-benar tenggelam dalam pertempuran ini. Adapun sorakan di luar arena, dia mengesampingkannya sepenuhnya. Pada saat ini, matanya sangat tajam, dan auranya sangat kejam. Empat gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam telah dibuka. Hanya untuk melihat aura Wang Chen meletus seperti semburan gunung, menderu tanpa henti. Hantu naga ilahi di belakangnya melonjak ke langit. Senjata energi asal menyala dengan lampu merah, menerangi panggung. Dengan raungan, kaki Wang Chen tiba-tiba menginjak tanah, menampilkan langkah hantu. Di bawah tangga hantu, tubuhnya seperti naga yang berenang, melayang tidak menentu, menyerang langsung ke arah He Tao dengan kecepatan yang sangat cepat. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta, melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Sebutir beras berani bersaing dengan matahari dan bulan, mencari kematian. Melihat Yan Chen menyerbu ke arahnya, mulut He Tao menunjukkan sedikit cibiran saat dia mendengus pelan. Sekarang, ini seharusnya menjadi batas kekuatan yang bisa ditunjukkan Yan Chen, bukan? Merasakan aura dan kekuatan Wang Chen, He Tao mencibir tanpa henti. Jika ini kekuatannya, maka dia terlalu lemah. Dia sama sekali bukan lawannya. Dengan teriakan ringan, senjata ilahi kehidupan He Tao memadat. Saat senjata ilahi kehidupan berwarna kuning tanah mengembun, cahaya kuning bermekaran. Memegang senjata kehidupan ilahi, He Tao dengan acu melambaikannya. Dalam sekejap, cahaya kuning melesat lurus ke arah Wang Chen dengan kecepatan ekstrim. Segalanya tampak begitu sederhana, namun memancarkan aura yang menakutkan, sangat tajam. Senjata ilahi kehidupan, benar sekali, pada saat ini, bukankah senjata kehidupan ilahi ada di tangan He Tao? Siapa sangka bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan setelah menerobos ke ranah prajurit kekaisaran, dia tidak hanya berhasil menembus kekuatan prajurit kekaisaran peringkat dua, tetapi dia juga memadatkan senjata kehidupan ilahi. Berapa banyak kekuatan yang dia tekan sebelumnya? Hal ini membuat Wang Chen mengaguminya. Melihat cahaya kuning menyerbu ke arahnya, Wang Chen tidak berani gegabuh. Saat itu juga, dia menjentikan pergelangan tangannya dan menggunakan army breaker menghadapi serangan itu secara langsung. Delapan gerbang tersembunyi dalam, gerbang kelima, buka. Pada saat yang sama, sejak Wang Chen datang ke benua tengah, Provinsi Barbar, dan Akademi Macan Putih, dia membuka gerbang kelima dari delapan gerbang tersembunyi dalam untuk pertama kalinya. Dengan terbukanya gerbang kelima, kekuatan Wang Chen melonjak sekali lagi, dan auranya meningkat sekali lagi. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, di bawah kekuatan agung, cahaya kuning berubah menjadi ketiadaan di bawah senjata elemen Wang Chen. Kekuatannya sebenarnya bisa meningkat. Astaga, dia seharusnya memiliki kekuatan tempur dari prajurit kekaisaran peringkat dua sekarang, kan? Merasakan aura Wang Chen melonjak dalam sekejap, semua orang di bawah panggung mendidih karena kegembiraan. Semua orang bersemangat. Mereka awalnya mengira bahwa dalam pertempuran beberapa hari yang lalu, terutama pertempuran dengan Tao Ming, kekuatan Yan Chen sudah mencapai puncaknya. Siapa sangka hari ini, kekuatannya akan melonjak lagi. Ini membuat semua orang memandangnya dengan sudut pandang berbeda. Anak ini, seperti yang diharapkan. Di tengah kerumunan, Chang Ye tersenyum pahit dan menghela nafas. Seperti yang diharapkan, dia punya rencana cadangan. Namun, meski dia tidak tahu mengapa kekuatannya melonjak begitu tinggi, jika hanya ini yang dia miliki, sepertinya dia masih bukan lawan He Tao. Chang Ye sedikit mengernyit. Ini sudah menjadi kartu truf pertama. Apalagi yang dimiliki Yan Chen. Chang Ye penasaran. He he, anak ini, memang benar, kekuatan sebelumnya bukanlah batasnya. Di platform tinggi, Penatuan ini juga mengungkapkan sedikit senyuman saat ini. Anak yang tidak normal, Penatua Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibir dan menghela nafas. Meskipun dia tidak ingin Yan Chen menang, dia harus mengakui bahwa Yan Chen ini terus-menerus memberikan kejutan demi kejutan kepada Penatua Huang. Bahkan Penatua Huang tidak bisa tidak mengagumi Yan Chen. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh prajurit Kekaisaran Peringkat Sembilan Biasa? Hem, apakah masih bisa diperbaiki? Lumayan, patut diperjuangkan. Kalau begitu, izinkan aku mengirimmu ke kematianmu. Di seberang Wang Chen, He Tao melihat serangannya dipatahkan dan merasakan aura Wang Chen melonjak lagi. Dia mengangkat alisnya sedikit dan mendengus dingin. Setelah mendengus dingin, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Auranya melonjak. Deng-deng-deng. Dengan hentakan kedua kakinya, dia menerkam ke arah Wang Chen dengan kecepatan yang sulit diikuti dengan mata telanjang. Cahaya kuning menyala, menutupi langit dan bumi saat meledak ke arah Wang Chen. Batalkan tebasan. Dengan lima gerbang tersembunyi dalam terbuka, Wang Chen menampilkan voidslas. Di bawah tebasan, gelombang udara berjatuhan dengan hebat. Ledakan. Raungannya memekakkan telinga. Mencicit. Saat berikutnya, Wang Chen tiba-tiba mundur. Sol sepatunya bergesekan dengan tanah, mengeluarkan suara tajam yang sangat memekakkan telinga. Puci. Membuka mulutnya, Wang Chen tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Wajahnya tampak sedikit jelek. Bahkan jika dia membuka lima gerbang tersembunyi dalam dan menampilkan tebasan void, dia sepenuhnya ditekan oleh He Tao dalam satu gerakan. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Astaga. Saat Wang Chen mundur, He Tao tidak tinggal diam. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit cibiran. Sosoknya bersinar, dan dengan dua suara tajam, dia sekali lagi menerkam di depan Wang Chen. Sebelum Wang Chen bisa berdiri teguh, senjata kehidupan ilahi di tangannya menebas lagi. Cahaya kuning menembus langit, langsung menuju tubuh Wang Chen. Jangan pernah memikirkannya. Merasakan energi pedang yang tajam, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak keras. Tebasan gelombang besar bertabrakan dengan cahaya kuning. Bang, bang, bang. Sosok itu, seperti guntur yang teredam, membuat seluruh arena bergetar. Puci. Puci. Setelah memuntahkan setegup darah lagi, Wang Chen tiba-tiba mundur lagi. Mati. Saat Wang Chen mundur, langkah ketiga He Tao telah tiba. Sejak langkah pertama, He Tao telah mengambil inisiatif mutlak. Setelah dua gerakan, melihat Wang Chen terluka, dia melancarkan serangan fatal. Langkah ini sudah mengandung niat membunuh yang tak tertandingi. Dia ingin membunuh Wang Chen di sini. Setidaknya, dia ingin melumpuhkan orang ini. Dalam keadaan seperti itu, tindakan He Tao menjadi lebih ganas. Pada saat ini, Wang Chen terpaksa berada di sudut arena setelah dua gerakan. Sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah melawan. Dalam situasi seperti itu, Wang Chen jatuh ke dalam situasi putus asa. Hanya dalam tiga langkah, He Tao menempatkan Wang Chen dalam situasi putus asa. Hal ini menyebabkan keributan di arena. He Tao ini benar-benar sangat kuat dan mendominasi. Yang Chen tidak berada pada level yang sama dengannya. Pertarungan sepertinya membuahkan hasil pada saat ini. Yan Chen dalam masalah. He Tao menggunakan jurus membunuh. Apakah ada dendam di antara keduanya? Kali ini, Yan Chen tidak akan bisa melarikan diri. Merasakan niat membunuh He Tao, banyak orang mau tidak mau mengungkapkan sedikit keraguan dan diam-diam berseru. He Tao ini, sejak awal, berulang kali menggunakan jurus membunuh. Apa yang terjadi antara dia dan Yan Chen? Tak pelak lagi banyak orang yang penasaran. Mereka juga mengkhawatirkan Wang Chen. Jika dia terkena gerakan ini, Yan Chen akan berada dalam bahaya. Tampaknya Yan Chen hanya bisa memilih untuk menolak. Dia tidak bisa menghindarinya, karena dia yang berada di pojok tidak punya cara untuk mundur. Hampir semua rute pelariannya diblokir. Dalam keadaan seperti itu, jika dia menolak. 880. Wang Chen jelas bisa merasakan niat membunuh dalam gerakan He Tao. Bagaimana orang ini bisa memiliki niat membunuh yang kuat? Hal ini menyebabkan Wang Chen mengerutkan kening saat ekspresi dingin muncul di wajahnya. Sejak awal, niat membunuh orang ini sudah terangsang. Sekarang, ini lebih mendesak. Dia ingin membunuhku. Menghadapi orang seperti itu, Wang Chen juga mengungkapkan niat membunuhnya. Melihat He Tao menerkam lagi, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam saat merasakan energi yang kuat. Kali ini, semua jalan mundur diblokir. Melihat gerakan lawan hendak mengenainya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam saat ekspresi tegas muncul di matanya. Ah, Saudara Yan Chen, cepat menghindar. Wang Chen tidak bergerak, tetapi Lan Menghan, yang berada di bawah panggung, menjadi cemas. Melihat tindakan He Tao hendak membunuh Wang Chen, tetapi dia tidak bergerak, bagaimana mungkin Lan Menghan tidak cemas? Lan Menghan bukan satu-satunya. Banyak orang juga mengungkapkan ekspresi khawatir saat ini. Tentu saja, ada juga orang yang menyombongkan diri. He he, sepupu, He Tao ini sungguh luar biasa. Du Hao berkata pada Du Wei, yang berada di sampingnya, dengan wajah penuh kegembiraan. Kemarin lusa, Lu Zhen meminta Du Hao dan yang lainnya untuk tidak melakukan apapun. Ini membuat Du Hao marah. Namun, dia tidak berani membangkang. Lu Zhen jelas sangat tertarik pada Yan Chen. Memikirkan kekuatan Yan Chen dan teknik budidaya serta teknik bela diri yang dia miliki, begitu dia menawarkannya kepada Lu Zhen, status Yan Chen pasti akan meroket. Pada saat itu, apakah Du Hao dan Du Wei masih bisa berurusan dengan Yan Chen? Mungkinkah mereka akan menyaksikan Yan Chen begitu sombong? Mungkinkah mereka akan menunggu balas dendam Yan Chen? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, dia dan Du Wei memikirkan sebuah ide. Itu meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan Yan Chen memiliki kesempatan untuk menonjol. Oleh karena itu, mereka harus memikirkan cara untuk melenyapkan Yan Chen. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan teknik budidaya dan teknik bela diri Yan Chen, mereka tidak akan ragu. Dalam keadaan seperti itu, mereka menemukan He Tao. Hubungan He Tao dan Du Wei cukup baik. Terlebih lagi, keluarga He dan keluarga Du adalah teman lama. Oleh karena itu, He Tao segera menyetujuinya. Bantu mereka melumpuhkan Yan Chen. Dalam keadaan seperti itu, niat membunuh He Tao begitu berat hari ini. Melihat He Tao lebih unggul, Du Hao sangat bersemangat. Huff, Yan Chen, meskipun kamu memiliki sayap hari ini, akan sulit bagimu untuk terbang. Mari kita lihat bagaimana anda lolos dari bencana ini. Mendengar perkataan Du Hao, Du Wei mendengus dingin. Melihat ke arena, melihat Yan Chen hendak menyerang, dia mengungkapkan senyuman gembira. Ah! Di bawah panggung, melihat Yan Chen akan dibunuh, teriakan alarm terdengar. Bahkan beberapa tetua yang menyaksikan di platform tinggi tidak dapat menahan diri saat mereka sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Seolah-olah dia siap membantu kapan saja. Lagi pula, jika seorang siswa tewas dalam kompetisi besar Akademi Macan Putih, itu bukanlah hal yang baik. Apalagi siswa yang mampu mencapai sejauh ini semuanya berprestasi dan elit. Hilangnya salah satu dari mereka merupakan kerugian besar. Yan Chen, mati. Di arena, melihat Yan Chen akan dibunuh, mata He Tao bersinar dengan senyuman dingin saat dia berteriak dengan keras. Mendengar kata-kata He Tao, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Siapa yang hidup dan siapa yang mati, kita akan membicarakannya setelah kita bertarung. Bahkan pada saat ini, ketika semua orang mengira dia akan kalah, Wang Chen sangat tenang. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Saat berikutnya, Wang Chen mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Auranya melonjak saat dia memandang He Tao dengan dingin dan mendengus acuh-ta'acuh. Meskipun kalimat ini sangat lembut, kalimat ini menyebar ke seluruh bidang seni bela diri seperti guntur. Itu seperti bel besar yang meledak di telinga He Tao. Gelombang udara yang tak terlihat itu menyebabkan darah He Tao mendidih. Tian Wu. Pada saat ini, Wang Chen meraum dan menampilkan gerakan kaki Tian Wu. Tian Wu, benar. Pada saat ini, bukankah Wang Chen sedang menampilkan gerakan kaki Tian Wu? Tarian iblis surgawi yang sangat aneh dan misterius yang berisi dao surgawi. Ini adalah serangkaian gerakan kaki yang dipahami Wang Chen di Aula Langit Cakrawala Ungu. Rangkaian gerak kaki ini, Wang Chen hanya menggunakannya sekali. Itu terjadi setelah Wang Chen keluar dari Aula Langit Cakrawala Ungu dan membunuh tetua keluarga Namong. Saat itu, Wang Chen menampilkan gerakan kaki Tian Wu dan mengguncang langit dan bumi. Saat itu, Wang Chen mengandalkan gerakan kaki Tian Wu dan membunuh seniman bela diri Raja Peringkat 8 dengan berani dengan kekuatan seniman bela diri Raja Peringkat 2. Hanya saja saat itu, pemahaman Wang Chen tentang dao surgawi tidak mencukupi dan rangkaian gerak kaki ini tidak cukup. Dari 36 langkah, dia hanya bisa mengambil 7 langkah dan itu sangat sulit. Setelah itu, Wang Chen tidak pernah menggunakan gerakan kaki ini lagi. Karena terlalu sulit dan bebannya terlalu berat, kondisi pikiran dan pemahaman Wang Chen belum mencapai tingkat itu. Adapun kekuatan, itu nomor 2. Persyaratan gerak kaki pada keadaan pikiran dan pemahaman ini terlalu tinggi, tetapi persyaratan kekuatan hampir rata-rata. Setelah gerakan kaki Tian Wu dilangkahkan, tarian iblis surgawi akan menciptakan ilusi. Tanpa pemahaman yang memadai, Wang Chen tidak bisa menggunakannya dengan gegabuh. Tapi sekarang, setelah terluka parah, Wang Chen sepertinya telah mendapatkan kesempatan hidup baru. Dia memahami lebih banyak dan memperoleh lebih banyak. Menghadapi situasi tanpa harapan, menghadapi harapan, beralih antara hidup dan mati, meskipun kekuatan Wang Chen turun drastis, dia belum pulih. Namun, kondisi pikiran dan kemampuannya untuk memahami telah meningkat pesat. Selama hampir satu tahun, selain berkultivasi, Wang Chen juga meluangkan banyak waktu untuk meneliti dan mempraktikan rangkaian gerak kaki ini. Saat ini, Wang Chen sudah mencapai prestasi kecil. Dengan kekuatannya, mengambil sembilan langkah sekarang bukanlah masalah besar. Meskipun bebannya sedikit lebih berat, dibandingkan dengan kekuatan seniman bela diri Raja Peringkat 2 saat itu, mengambil tujuh langkah bahkan lebih mudah. Karena pemahaman Wang Chen tentang Dao Surgawi menjadi lebih dalam. Pemahamannya tentang hidup dan mati juga menjadi lebih dalam. Ini adalah kartu truf lain dari Wang Chen, Tarian Iblis Surgawi. Itu juga merupakan dukungan yang paling dipercaya oleh Wang Chen. Tian Wu, Sambil meraung, sosok Wang Chen tiba-tiba menjadi aneh. Seperti angin, dia berputar di tempat, perlahan-lahan berubah menjadi ketiadaan, berubah menjadi bayangan. Tarian Iblis Surgawi, siapa yang bisa bersaing dengannya? Setelah gerakan kaki Tian Wu dijalankan, hal itu langsung memicu Dao Surgawi, menyebabkan langit dan bumi kehilangan warna. Sejenak, sosok Wang Chen berkedip-kedip aneh, seperti mimpi, membuat orang tak mampu menangkapnya. Untuk sesaat, He Tao, yang berhadapan dengan Wang Chen, mengalami perubahan ekspresi yang besar. Dia hanya merasa telah memasuki dunia lain. Di bawah pengaruh kekuatan Dao Surgawi, antara langit dan bumi, terjadi ribuan perubahan. Setan hati terpicu. Untuk sesaat, ilusi lahir. Di langit, Iblis yang tak terhitung jumlahnya menari dan mengaum, pemandangan sekitarnya terus berubah dan mengalir. Dia merasa langit dan bumi berputar. Adapun Yan Chen, dia menghilang tanpa jejak. Seolah-olah sekelilingnya dipenuhi dengan sosok, Yan Chen, yang mengelilinginya dengan padat. Dia tidak tahu di mana dia berada. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? He Tao tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri ketika dia merasakan situasi ini. Serangan di tangannya juga terhenti sebentar, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ah ah ah. Di bawah pesona ilusi, Iblis batinia He Tao terpikat. Hal itu menyebabkan dia tenggelam dalam kehampaan yang tak terbatas. Di mata orang luar, dia tampak tercengang saat itu juga. Ini adalah bagian paling menakutkan dari langkah tarian surat. Memanfaatkan kekuatan Dao Surgawi untuk mengusir Iblis di hati musuh, seperti ilusi atau mimpi. Dia jatuh ke dunianya sendiri, dan hal-hal serta keinginan yang tak ada habisnya di lubuk hatinya yang paling dalam ditarik keluar. Ini adalah dunia yang penuh dosa, bisa juga menjadi surga yang murni. Semakin besar keinginannya, semakin jahat dunia ini. Ah 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 ah. Dalam ilusi tanpa batas, He Tao, yang sama sekali tidak siap, benar-benar tersihir dalam sekejap. Hal ini menyebabkan dia berteriak dan melolong dengan gila. Ah ah ah. Yan Chen, kamu di mana? Jangan main-main denganku. Keluar dan lawan aku jika kamu memiliki kemampuan. Keluar, keluar. Senjata natal ilahi di tangannya menari dengan liar. Hu hu hu. Hembusan angin menyapu, bersil tanpa henti. Senjata natal-natal tanpa tujuan menyapu setiap inci tempat itu, dan He Tao tampak seperti orang gila. Dalam ilusi, matanya merah, dan ekspresinya sangat ganas. Huff. Kamu kalah. Tepat ketika He Tao sangat gila, di sekelilingnya, bayangan Yan Chen yang tak berujung membuka mulut mereka pada saat yang sama dan berkata dengan dingin. Hilang. Hilang. Untuk sesaat, kalimat ini terus-menerus meledak di benak He Tao. Tidak mungkin, bagaimana aku bisa kalah? Tidak mungkin. He Tao meraung dengan gila, meraung, dan menjadi gila. Batalkan tebasan. Saat dia menjadi gila, teriakan dingin lainnya tiba-tiba meledak di telinganya. Seperti guntur, membuat organ dalam He Tao bergetar. Puci. Darah berceceran. Tiba-tiba, ilusi di sekitarnya tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Pada saat ini, ketika He Tao kembali sadar, dia terkejut melihat lampu merah berkedip langsung ke arahnya, menebas kepalanya dengan keras. Angin dingin bersiul, dan aura pedangnya tajam. Aura agung membuat kulit kepala He Tao tergelitik. Ah tidak. Melihat dia akan dibunuh, murid He Tao tiba-tiba menyusut. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya, dan dia meraung keras. Raungan putus asa. Kamu kalah. Saat He Tao melolong, pedang itu tiba-tiba berhenti. Benda itu berhenti di atas kepalanya, kurang dari satu inci darinya. Aura sedingin es itu tak henti-hentinya menstimulasi setiap inci kulit He Tao, setiap sel. Wang Chen berdiri di hadapannya dan berkata dengan tenang. Matanya dingin, tanpa sedikitpun emosi. Kamu kalah. Hanya itu yang dikatakan Yan Chen. Kemudian, dia perlahan-lahan menyimpan senjata ilahi natalnya, berbalik, dan pergi tanpa ekspresi apapun. Kemenangan adalah miliknya. Dia tidak bersimpati atas kegagalan He Tao. Di bawah panggung, saat ini, ada keheningan yang mematikan. Semua orang sepertinya berubah menjadi boneka, membeku di tempat. Melihat pemandangan di atas panggung, mulut mereka sedikit ternganga, dan mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat Yan Chen menyimpan senjata ilahi natalnya, dia dengan tenang berbalik dan berjalan menuruni panggung. He Tao berdiri di tempat, ekspresinya terus berubah. Itu dipenuhi dengan keengganan, kebencian, dan kekejaman. Ah ah, Yan Chen, jangan mencoba menjadi misterius. Aku, He Tao, tidak akan kalah. Bagaimana aku bisa kalah dari bajingan sepertimu? Aku tidak akan kalah, aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Setelah Wang Chen mengambil lima hingga enam langkah, He Tao akhirnya sadar kembali. Matanya menunjukkan sedikit kegilaan dan keengganan. Dengan suara gemuruh, senjata ilahi natal di tangannya bersinar dengan cahaya kuning, dan dengan aura menderu, senjata itu menyerang punggung Wang Chen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.